Wiro Sableng 126, Badik Sumpah Darah Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Karya, Bastian Tito Episode, Badik Sumpah Dah sama dengan 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 sama dengan. Dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Hanya sekejapan lagi dua golok akan membabat leher dan perut luah gatra, tiba-tiba terdengar suara siulan. Lalu dua benda hitam sebesar ujung ibu jari tangan melesat di udara. Dan CROSS-CROSS dua orang menjerit keras. Sama-sama jatuhkan golok mereka. Sama-sama pegangi metu kanan. Darah mengucur darah metu kanan mereka, membasai pipi dan jari-jari tangan tidak sanggup menahan sakit. Dua orang ini jatuhkan diri di tanah, meraung sambil bergulingan. Lelaki bernama Gondo berbalik. Memandang melotot ke arah loh gatra yang masih terduduk dengan muka pucat bersimbah darah di bagian dada. Tidak mungkin. Tidak mungkin monyet ingusan keparat ini yang melakukan. Aku lihat sendiri dia dalam keadaan tidak berdaya. Lalu siapa Gondo memandang berkeliling. Hah pandangannya tiba-tiba membentur sosok seorang pemuda yang duduk enak-enakan di atas serumpunan semak melukar. Di atas semak melukar. Gondo kerenyitkan kening. Mana ada orang besar duduk di atas semak melukar kalau tidak memiliki ilmu meringankan tubuh luar biasa. Satu Kadipaten Temanggung masih dalam suasana berkabung. Dua minggu lalu Adipati Jala Pergola berpulang meninggal dunia setelah mengalami sakit selama hampir satu bulan, meninggalkan Nilarasati, seorang istri yang cantik dan masih muda. Umbul-umbul hitam tanda perkabungan kelihatan di mana-mana, terutama sepanjang jalan menuju gedung Kadipaten. Hari itu menjelang Seng Surya Tenggelam, lima penunggang kuda meninggalkan Temanggung, memacu tunggangan mereka ke arah timur di mana terlepak kawasan rimba belantara Kulombrogu. Empat dari lima penunggang kuda itu berseragam prajurit Kadipaten. Orang kelima seorang tua berpakaian putih sederhana. Di bawah belangkon yang bertengger di kepalanya menjulai rambut panjang berwarna putih. Misai serta janggutnya juga telah mengutih. Orang tua ini adalah kisar Woladoyo, yang telah mengabdikan diri pada dua Adipati sebagai sesepuh penasihat Kadipaten Temanggung. Setelah beberapa lama menyusuri pinggiran hutan Kulombrogu, di satu tempat rombongan lima orang itu memblok ke kiri, masuk ke dalam hutan. Bergerak sejauh belasan tombak, prajurit di sebelah depan yang bertindak sebagai penunjuk jalan mengangkat tangan kiri memberi tanda lalu hentikan kudanya. Begitu kuda berhenti, prajurit ini ganti angkat tangan kanan, menunjuk ke atas pohon besar beberapa tombak di depan rombongan. Lima kepala sama mendungak. Di atas pohon, pada cabang paling rendah tergantung sosok seorang lelaki muda, berpakaian bagus. Dua matanya terkatup sementara lidah agak terjulur. Melihat keadaan muka dan tubuhnya yang sudah membengkak, ditambah bau busuk yang menebar, paling tidak sosok orang itu sudah tergantung lebih dari satu hari. Gusti Allah, Kisar Woladoyo mengucap, kalau tidak melihat sendiri sulit aku bisa percaya. Prameswara, cucu pangeran alit, mati menggantung diri. Sesaat setelah memperhatikan tubuh yang tergantung itu, Kisar Woladoyo turun dari kudanya dia memeriksa keadaan sekitar pohon. Setelah merasa cukup dia memberi perintah pada empat prajurit. Kalian turunkan jenazah itu. Minta bantuan penduduk desa terdekat. Cari gerobak atau apa saja untuk mengangkutnya. Bawa langsung ke kota raja. Aku mendahului kembali ke Temanggung. Kita bertemu di kota raja, di tempat kediaman pangeran alit, dari hutan kulung Progoki Sarwola. Kisar Woladoyo tidak langsung ke kota raja tapi mampir dulu di Temanggung, menemui Nyilara Sapti. Nyilara, saya datang memberitahu. Raden Prameswara, cucu pangeran alit ditemui mati menggantung diri dalam hutan kulung Progoki. Wajah cantik Nyilara Sapti yang masih diselimuti kedukaan sama sekali tidak berubah. Dia menatap orang tua di hadapannya itu dengan pandangan kosong. Kisar Woladoyo segera berucap. Maafkan saya Nyi. Saya tahu Nyilara masih dalam keadaan berkabung. Tidak ingin diganggu dengan segala kejadian seperti ini. Namun jika saya hubungkan kematian Raden Prameswara dengan kematian Raden Tambak Suryo satu minggu yang lalu, saya merasa ada sesuatu di balik kematian kedua orang pemuda gagah itu. Nyilara Sapti masih menatap kosong, namun mulutnya terbuka. Ada sesuatu di balik kematian dua orang pemuda itu. Sesuatu apakah gerangan kisaruh hanya beberapa hari setelah Adipati Jala Pergola berpulang, kedua orang itu pernah mengirimkan utusan untuk melamar Nyilara, Nyilara Sapti mengangguk perlahan. Itu benar. Bagi saya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu adab dan sopan santun. Tanah makam Adipati masih merah, mereka sudah berani menyampaikan pinangan. Sungguh keterlaluan, Nyilara, apakah Nyilara tidak merasa heran? Dua orang yang pernah meminang Nyilara sama-sama menemui kematian. Raden Tambak Suryo mati lebih dulu. Mayatnya ditemukan dekat jurang bangil dengan kepala hampir terbelah. Tersiar kabar bahwa pemuda itu jadi korban keganasan perampok yang memang sering malang melintang di sekitar jurang bangil. Namun, ketika mayatnya ditemukan kalung emas besar masih tergantung di leharnya. Tiga buah cincin emas berbatu permata mahal masih ada di jari-jari tangannya. Lalu satu kantong kecil berisi uang juga tak tersentus dari sabuk besar yang melilit di pinggangnya. Jika memang dia mati dibunuh perampok mengapa semua harta perhiasan dan uang itu tidak dijarah Kisaruo? Apa yang barusan Kisaruo katakan itu memang merupakan suatu keanehan. Lalu apakah keanehan juga terjadi dengan kematian Raden Prameswara bertanya Nyilara Sakti? Waktu saya memeriksa sekitar pohon tempat tergantungnya Raden Prameswara, saya melihat beberapa hal. Di tanah sekitar pohon terdapat banyak jejak ladam kuda. Lebih dari hanya seekor kuda. Paling tidak ada tiga ekor kuda berada di tempat itu sebelutnya. Berarti ada orang lain selain Raden Prameswara. Lalu cabang pohon tempat cucu pangeran alit itu tergantung, cukup tinggi. Saya tidak yakin ada orang yang mau bersusah payah mencari kematian dirinya sendiri. Selain itu setiap orang yang putus asa dan melakukan bunuh diri pasti ada sebab-musababnya. Saya tidak bisa percaya kalau Raden Prameswara bunuh diri karena kecewa berat pinangannya ditolak oleh Nyilara. Menurut Kisaruo ada sesuatu di balik kematian kedua orang itu. Apakah Kisaruo sudah mengetahui apa sesuatu itu saya punya dugaan, kedua pemuda itu sengaja dibunuh. Mungkin oleh orang yang sama, kalau memang demikian, hal itu perlu diselidiki. Perlu pembuktian. Atau mungkin Kisaruo sudah bisa menduga siapa orang nyata Nyilara Sati pula. Saya belum mengetahui siapa orang nyanyi. Tapi saya kira-kira bisa menduga si pembunuh tidak suka kedua orang itu meminang Nyilara. Dengan kata lain si pembunuh tidak sudi Nyilara kawin dengan dua pemuda itu, setelah berdiam diri beberapa lamanya Nyilara akhirnya berkata, Kisaruo, saya masih letih. Saya ingin istirahat dulu. Saya harap Kisaruo mau menyelidiki kematian kedua pemuda itu. Jika memang ada apa-apanya, akan saya lakukannya, jawab Kisaruo Ladoyo seraya bangkit berdiri. Pada saat itulah seorang pengawal Kadipatan masuk, memberitahu ada tamu ingin menemui Nyilara Sati. Siapa orangnya bertanya Kisaruo Ladoyo? Adipati Jatil Gowo dari Salatiga, menerangkan pengawal. Kisaruo Ladoyo berpaling pada Nyilara Sati. Ada keperluan apa Adipati Salatiga itu berkunjung kemari? Bukankah tempoh hari dia telah datang untuk menyampaikan rasa dukacitanya Nyilara Sati tidak bisa menjawab. Apakah Nyilara bersedia menemui nyatanya Kisaruo? Saya sangat letih. Ingin istirahat. Tapi jika tamu datang dari jauh tidak dilayani, khawatir yang bersangkutan salah penaksiran. Asal tidak terlalu lama, saya tidak keberatan menerimanya, Kisaruo mengangguk lalu memberi isyarat pada pengawal. Tak lama kemudian pengawal itu kembali masuk ke ruangan mengiringi seorang lelaki bertubuh tinggi besar, berwajah gagah tapi garang. Kumis tebal melintang kelihatan berkilat karena selalu dipoles dengan minyak kayu wangi walau dia seorang Adipati namun dia tidak mengenakan pakaian kebesaran Adipati. Pakainya kain tebal berwarna biru gelap dihias laman burung garuda berwarna kuning di dada kiri. Dikeningnya melintang secarik ikat kepala kain merah. Di lehernya tergantung seuntai kalung emas besar berbentuk rantai. Sebuah gelang emas juga berbentuk rantai menghias lengan kirinya. Rambutnya yang panjang tebal menjulai sampai ke kuduk. Anilah Jatil Gowo, Adipati salah tiga yang sering dikatakan sebagai Adipati unakan. Sebagai tuan rumah yang baik Kisaruo Ladoyo segera memberi hormat dan menegur tamunya. Adipati Jatil Gowo membalas penghormatan itu tapi bukan ditujukan pada si orang tua melainkan langsung pada Nilarasati, bahkan memandang ke arah Kisaruo pun Adipati itu tidak ini membuat si orang tua menjadi tersinggung kentara dari perubahan wajahnya. Saya Jatil Gowo menyampaikan salam hormat rakyat salah tiga. Kami, sebagaimana penduduk di sini masih ikut berkabung atas berpulangnya Adipati Jala Pergola, berucap lelaki tinggi besar itu sambil matanya secara kurang ajar menatap wajah cantik jelita Nilarasati. Terima kasih. Adipati dan rakyat salah tiga telah memberikan perhatian begitu besar, menyahuti Nilarasati. Kalau saya boleh tahu, ada keperluan apakah Adipati mengunjungi kami di sini ada sesuatu yang hendak saya sampaikan? Jawab Adipati salah tiga. Oh, silahkan. Apa yang hendak Adipati sampaikan ujar Nilarasati? Kalau boleh, saya hanya mau bicara empat metu dengan Nilara. Janda Adipati temanggung itu agak tercengang mendengar ucapan tamunya. Sebaliknya kisar Woladoyo kembali tersinggung karena dirinya lagi-lagi dianggap sepi. Orang hanya mau bicara kalau dia tidak ada di tempat itu. Adipati, katanya Nilarasati pula. Kisar Woladoyo telah puluhan tahun mengabdi di kadipatan temanggung. Saya menganggapnya sebagai ayah sendiri. Tak ada rahasia yang perlu disembunfikan. Adipati tidak perlu meragukan kepercayaan atas dirinya. Bagi saya ini bukan menyangkut kepercayaan. Jika saat ini Nilara tidak berkenan bicara empat mata dengan saya, saya sanggup menunggu. Lain waktu saya akan kembali ke sini, Nilara memandang pada kisar Woladoyo. Yang dipandang tetap berdiri tenang. Janda Adipati jala pergola itu kemudian berpaling pada tamunya. Dia sudah banyak mendengar sifat Adipati yang disebut Adipati Urakan ini. Saat ini saya kurang enak badan. Jika Adipati tidak bersedia bicara tidak jadi apa. Tapi saya tidak menjanjikan apakah nanti saya masih punya kesempatan untuk menemui Adipati. Kisar Woladoyo menyambungi ucapan Nilara Sati, Nyi Lela, sebaiknya mari saya antar masuk ke dalam. Saya tidak ingin dalam masa berkabung ini Nilara sampai jatuh sakit pula, merasa terpojok, Adipati Salatiga itu menjadi geram. Rahangnya menggembung, pelipisnya bergerak-gerak. Sebagai tamu memang seharusnya saya menghormati kemauan cuan rumah. Baiklah, tak jadi apa saya bicara di hadapan kisar Woladoyo. Mungkin ada baiknya ada pihak ketiga yang mendengar dan menyaksikan pembicaraan ini. Nyi Lela, saya datang untuk memberitahu bahwa saya ingin meminang Nyi Lela. Karena ini permintaan baik, saya harap Nyi Lela tidak menolak. Sesuatu yang baik seyogianya dilaksanakan secepat mungkin, dua kesunyian yang tidak enak menyelimuti ruangan besar di mana ketiga orang itu berada. Baik kisar Woladoyo, apalagi Nyi Lela tidak menyangka kedatangan Adipati Salatiga itu adalah untuk melamar. Siapa yang akan mengira, Adipati berusia 40 tahun yang telah punya dua istri itu datang untuk memiriang. Rasa tidak enak menyamaki diri Nyi Lela. Ini kali ketiga adalah lelaki ingin melamarnya. Padahal suaminya berpulang masih belum 40 hari. Dua orang terdahulu yang mengajukan lamaran walau dua pemuda yang belum beristri itu pun sudah dianggap keterlaluan. Kini Adipati Salatiga ini lebih gila lagi. Bukan saja melamar di saat orang masih berkabung tapi bahkan dirinya sudah punya dua istri. Kisar Woladoyo, saya percayakan kisar Woladoyo untuk menjawab maksud Adipati Salatiga ini, mendengar ucapan Nyi Lela, Jatil Gowo cepat memotong. Saya berurusan langsung dengan Nyi Lela, mengapa Nyi Lela mempergunakan orang lain untuk menjawab? Saya tidak melamar orang tua ini kisar Woladoyo untuk kedua kalinya berubah wajahnya. Karena orang keliwat memaksa, Nyi Lela menjadi tidak senang. Jawaban kisar Woladoyo adalah sama dengan jawaban saya pribadi. Jika Adipati tidak sudi mendengar, saya tidak memaksa untuk kedua kalinya Adipati Jatil Gowo di pojokan. Dengan geram dia berkata, orang tua, baiklah. Aku ingin mendengar apa jawaban Nyi Lela yang disampaikan lewat mulutmu kisar Woladoyo memandang dulu pada Nyi Lela. Setelah janda muda ini anggukan kepala memberi isyarat, si orang tua lalu berkata. Nyi Lela merasa mendapat kehormatan dengan maksud baik Adipati hendak meminangnya. Namun jangan Adipati berperasangka keliru. Saat ini Nyi Lela masih dalam suasana berkabung. Mendiang Adipati Jala Pergola belum 40 hari berpulang. Selain itu belum terniat dalam hati Nyi Lela untuk mencari pengganti amarhum Adipati Jala Pergola, tanpa berpaling pada kisar Woladoyo, Adipati Salatiga berkata. Nyi Lela, saya mengerti sekali semua jawaban yang Nyi Lela sampaikan. Bagi saya sudah jelas bahwa setelah 40 hari nanti, Nyi Lela akan bersedia untuk bersanding dengan saya di pelaminan. Terkejutlah Nyi Lela mendengar kata-kata Jatil Gowo itu. Dia memandang pada kisar Woladoyo. Orang tua ini cepat berucap, Adipati, jangan salah menaksir. Bukan berarti setelah 40 hari Nyi Lela akan bersedia menerima pinangan Adipati. Entah sampai kapan, Nyi Lela belum terpikir untuk mencari pengganti suaminya sebelumnya telah dua orang mengajukan pinangan. Raden Tambak Suryo, putra bangsawan Ki Harto Jembangan. Lalu Raden Prameswara, cucu pangeran Alit. Dua-duanya ditolak. Kemudian mungkin Adipati telah mendengar apa yang telah terjadi dengan dua pemuda itu. Mereka menemui kematian. Raden Tambak Suryo dibunuh di tepi jurang. Kepalanya terbelah. Raden Prameswara mati gantung diri. Orang tua, kau jangan menakut-nakuti diriku. Tiba-tiba Adipati Jatil Gowo membentak. Menakut-nakuti bagaimana maksud Adipati? Tanya kisar Woladoyo. Tua Bangka Licik. Kau sengaja menceritakan kematian dua pemuda yang melamar Nyi Lela. Bukankah kau hendak memberi kesan jika aku berani mengajukan lamaran, aku kelak akan menemui ajal pula? Mati dibunuh orang Adipati, kata kisar Woladoyo. Soal ajal seseorang adalah urusannya Gusiaullah. Kalau manusia bisa menghindar mengapa tidak berusaha hem, begitu ujar Jatil Gowo, aku sekarang jadi punya dugaan jangan-jangan dua pemuda itu jadi korban orang-orang Kadipatan Temanggung yang tidak ingin melihat Nyi Lela mencari pengganti mendiang Adipati Jala Pergola. Orang tua, aku akan menyelidiki kematian dua pemuda itu. Aku berharap kau tidak terlibat. Tapi jika nanti memang ketahuan kau yang punya pekerjaan, aku akan melapor ke Kota Raja. Atau mungkin juga aku akan menempuh jalan pintas. Mematahkan batang lehermu dengan tanganku sendiri walaupun ucapan Jatil Gowo merupakan tuduhan yang sangat menyinggung perasaan namun kisar Woladoyo sunggingkan seringai dan berkata, Adipati, waktumu sudah habis. Nyi Lela ingin segera masuk untuk istirahat. Jawab dari maksudmu sudah jelas. Nyi Lela belum memikirkan soal perkawinan? Nyi Lela, aku berharap kau mempertimbangkan kembali pinananganku. Hari ini aku datang secara baik-baik. Jika aku kembali lagi aku ingin tetap secara baik-baik. Tapi jika lamaranku sampai ditolak, jangan salahkan diriku jika aku melakukan hal-hal yang tidak baik. Aku punya banyak keawan di Kota Raja. Mereka mendukung penggabungan Kadipaten Salatiga dan Kadipaten Temanggung di mana aku kelak akan menjadi Adipatinya. Jati Legowo untuk pertama kalinya berpaling kekisar Woladoyo dan menuding dengan telunjuk kirinya. Orang tua, aku punya dugaan kuat kau berada di balik kematian dua pemuda yang melamar Nyi Lela. Cepat atau lambat aku akan membuktikan Adipati Salatiga itu memandang Nyi Lela dan berkata saya akan kembali ke sini setelah 40 hari perkabungan. Adipati, Nyi Lela Sati yang sejak tadi berdiam diri karena tidak tahan. Akhirnya berkata saya tidak mengharapkan kedatangan Adipati setelah 40 hari ataupun setelah 100 atau 200 hari. Saya tidak menginginkan lagi pertemuan dengan Adipati, kapan atau dimanapun. Saya ingin menegaskan ucapan kisar Woladoyo, saya tidak bisa menerima pinangan Adipati, apa karena saya sudah punya dua istri hingga Nyi Lela menolak? Bukan, bukan karena itu, saya hanya belum terpikir untuk menikah lagi ketika Adipati Jala Pergola berpulang usianya hampir 60 tahun. Jauh lebih tua dari saya yang baru 30 tahun. Di usia saya yang lebih muda, dengan kedudukan yang akan menjulang tinggi, saya bisa memberikan kebahagiaan tak terhingga kepada Nyi Lela. Nyi Lela menggeleng, kebahagiaan tidak selamanya terletak pada usia, harta atau pangkat tinggi. Malah usia yang terlalu belia terkadang membawa bencana cupak dangkalnya jalan pikiran Jatil Gowa menyeringai. Tampangnya mengelam mendengar ucapan Nyi Lela Sakti. Nyi Lela katanya, saya hanya memperingatkan, mudah-mudahan Nyi Lela mau memikirkan kembali niat baik saya. Jika Nyi Lela berani menolak, saya tidak segan-segan untuk menjadikan gedung kadipatan ini rata dengan tanah. Semua orang yang berani menentang maksud saya akan menemui ajal secara mengenaskan. Habis berkata begitu dengan tubuh bergetar karena menahan geram, Jatil Gowa hunjamkan tumit kirinya. Berak lantai batu pualam hancur berantakan, melesak membentuk lubang besar sedalam satu jengkal. Nyi Lela Sakti menjerit kaget. Kisar Wola Doyo berteriak marah, Adipati Jatil Gowa. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau merusak bangunan kadipatan. Orang tua, masih untung lantai ini yang kubuat berlobang. Bukan batok kepalamu tukas Adipati Jatil Gowa seraya keluarkan suara mendengus. Kisar Wola melangkah ke hadapan Adipati salah tiga itu. Sambil menunjuk ke arah pintu dia membentak. Keluar. Jangan berani lagi menginjakan kaki di tempat ini Jatil Gowa tertawa bergelak. Orang tua, aku sudah lama mendengar nama besarmu yang konon dijuluki pendekar badai pesisir selatan. Kurasa sekarang saatnya yang tepat untuk menjajal kehebatanmu kau membeli aku menjual. Siapa takut kisar Wola Doyo keluarkan ucapan keren. Sekali berkelebar tubuhnya berubah menjadi bayangan putih, melesat keluar pintu ruangan. Di lain kejap sosoknya sudah berada di halaman depan gedung Kadipaten, tegak kaki merenggang dua tangan ditangkap di atas dada. Adipati Yurakan Jatil Gowa tak mau kalah. Dua kakinya digerakkan. Saat itu juga laksana terbang tubuhnya menghambur ke halaman gedung Kadipaten. Ketika hendak melayang turun dia tidak langsung jantuhkan diri di tanah tapi kaki kanannya sengaja dihunjamkan ke kepala kisar Wola Doyo. Orang tua ini, yang sudah berlaku waspada cepat miringkan kepala. Dua kaki tetap tak bergerak menjejak tanah tapi tangan kanan menyambar ke atas. Mut kalau tidak cepat Jatil Gowa mengibaskan kakinya menghindari pukulan, kaki kanan itu pasti akan remuk dimakan pukulan kisar Wola Doyo. Sambil tertawa bergelak Adipati Yurakan dari salah tiga itu tegak berkacak pinggang. Orang tua, aku yang muda ingin menjajal sampai di mana kehebatan pukulan badai pesisir selatan. Aku siap menerima pukulan tangan yang berkacak pinggang perlahan-lahan diturunkan ke samping. Manusia sombong tak kabur. Kau meminta aku memberi kisar Wola Doyo palangkan dua lengan di depan dada, membuat dua kali gerakan sambil kerahkan tenaga dalam. Saat itu juga seolah turun dari langit, menggelegar suara angin membadai, berputar laksana gasing, terlihat oleh Mets menyusup masuk ke dalam tangan kanan kisar Wola yang telah membentuk kepalan. Ketika kepalan itu dipukulkan ke arah Adipati Salatiga, suara meneru dasyat melabrak ganas. Tubuh jatil Wola bergetar lalu bergoyang keras tapi dua kakinya masih tetap menjejak tanah. Kisar Wola terkesiap melihat kejadian itu. Selama ini jika musuh dihantam demikian rupa pasti akan mencelat mental dengan sekujur tubuh hancur memar. Tapi jatil Wola masih sanggup bertahan, bahkan dua kakinya tidak bergerak dari tanah yang dipijaknya. Mulut kisar Wola berkomat kamit. Tenaga dalam dialirkan penuh ke tangan kanan. Untuk kedua kalinya dia menghantam. Biur gelombang angin badai melabrak. Jatil Wola bertahan sambil melintangkan dua telapak tangan di depan dada menyambuti pukulan badai pesisir selatan yang kali ini memang bukan olah-olah dasyatnya. Dia kerahkan tenaga dalam. Tak urung dua kakinya terangkat ke atas. Ini membuat jatil Wola terkejut, cepat diakerahkan seluruh tenaga dalam lalu dorongkan dua tangan ke depan, emilah pukulan yang disebut dua gunung meroboh langit. Dua pukulan sakti mengandung tenaga dalam tinggi beradu dasyat. Kisar Wola terpental, jatuh terbanting dan tergeletak di tangga gedung kadipaten. Belangkongnya mencelat mental entah kemana. Rambutnya yang putih kelihatan berjingkrak kaku. Dari sela-sela rambut mengepul asap tipis. Kisar Wola mencoba bangkit. Baru setengah tegak dia muntahkan darah segar. Orang tua ini cepat jatuhkan diri, duduk bersilah. Atur jalan nafas dan peredaran darah. Di kejauhan dia mendengar suara gelap jatil Wola dipati ini melompat ke atas kudanya, tinggalkan halaman kadipaten diikuti tiga orang pengawal dadanya terasa sesat. Dia memang masih bisa tertawa tapi di sela bibirnya ada darah kental menetes. Dua lengannya mendadak bengkok dan kaku. Belum sampai dua puluhan tombak memacu kuda dia terbatuk-batuk, semburkan darah segar, pemandangannya gelap, tubuhnya rebah ke atas punggung kuda. Pingsan. Kalau tidak lekas ditolong oleh para pengawal, tubuhnya akan loboh terbanting ke tanah tiga berperahu di Kali Tuntang memang nyaman. Selain air kali tenang, sejuk jernih, pemandangan di kiri kanan kali juga indah. Siang itu mentari sering tersembunyi di balik gumpalan awan tebal hingga udara tidak terasa panas. Di atas air kali yang tenang, meluncur sebuah perahu. Penumpangnya seorang lelaki separuh baya berkumis lebat, duduk di bagian belakang perahu, bertindak sebagai pendayung merangkap juru kemudi. Di depan si kumis ini duduk perempuan berbaju kembang-kembang. Dia adalah pelayan yang saat itu tengah mengipas bara api pembakar ikan sedar di atas sebuah pembakaran besar yang diletakkan di lantai perahu. Harumnya daging yang dipanggang menyebar kemana-mana. Tiga bungkus nasi dengan lalapan dan sambal siap disantap, tinggal menunggu matangnya ikan yang sedang dipanggang. Di bagian depan perahu duduk seorang perempuan muda berusia sekitar 23 tahun, berwajah cantik jelita, murah senyum, mengenakan pakaian jingga. Rambut kecoklatan diikat dengan sehelai setangan di atas kepala hingga wajahnya yang bujir telur terlihat mulus menawan. Sambil menikmati pemandangan indah di kiri kanan kali tuntang, mulutnya yang mungil perlahan-lahan menyanyikan sebuah tembang. Dari pancaran wajahnya jelas perempuan ini benar-benar menikmati semua keindahan yang ada di sepanjang kali yang dilewati. Jarang-jarang dia berada dalam keadaan seperti ini. Karena itu dia benar-benar ingin memuaskan hati. Parnan Rejo, saya ingin kita mampir dulu di telaga pening. Pemandangannya indah, ikannya besar-besar, lelaki berkumis di bagian belakang perahu tersenyum. Jeng Ayu kemuning, Paman mau nau saja mengikuti keinginan Jeng Ayu, tapi khawatir kita kemalaman. Kalau Adipati jatil goa lebih dulu kembali ke Kadipaten, Paman dan Bisuti bisa kena damperat habis-habisan. Jeng Ayu tahu sendiri kalau Adipati sudah marah. Tangan dan kaki bisa melayang kemana-mana, perempuan muda bernama Sri Kemuning tersenyum. Adipati tidak akan pulang malam ini. Paling cepat besok pagi. Dia ada urusan besar di temanggung, Paman tahu kalau Adipati ke temanggung. Tapi tidak tahu urusannya. Mungkin Jeng Ayu mengetahui. Ah, lupakan ucapan Paman. Tidak sepantasnya Paman mau tahu urasan Adipati, suami Jeng Ayu, tidak apa-apa. Saya tahu mengapa dia ke temanggung. Saya suka kalau Paman Rejo dan Bisuti mengetahui. Urusan Adipati jatil goa ke temanggung adalah untuk melamar janda Adipati temanggung yang konon kabarnya cantik sekali. Bernama Larasati, Paman Rejo dan Bisuti sama-sama terkejut mendengar kata-kata Sri Kemuning. Adipati mau kawin lagi. Paman hampir tak bisa percaya mendengar ucapan Jeng Ayu, kata Rejo sambil memandang pada Bisuti. Memang, siapa yang bisa percaya Adipati sudah punya dua istri. Masih mencari istri lagi listri ketiga nanti kalau masih tidak puas cari lagi istri keempat, kelima. Bisa-bisa sampai sepuluh. Dasar macu keranjang. Itu sebabnya setiap dia tidak ada, saya ingin bersenang-senang. Di gedung Kadipaten walau semuanya tersedia dan serba mewah namun hati rasanya tertekan. Nasib saya punya suami Adipati, tapi Adipati galak dan macu keranjang. Beberapa kali saya coba kabur dari gedung Kadipaten, tapi para pengawal selalu menemukan saya dan membawa saya kembali ke Kadipaten. Kalau sudah begitu tempelengan datang seperti hujan padahal kalau Adipati membunuh saya, rasanya saya lebih suka. Kalau sudah mati bebas sudah dari semua kepahitan hidup ini, Jeng Ayu, kata Bisuti. Tidak baik menyesali nasib. Semua itu sudah takdir dari Gusti Allah. Saat ini Jeng Ayu bernasib seperti ini, siapa tahu lain hari ada perubahan, ya, ya, ya. Takdir. Mungkin begitu, kata Sri Kemuning. Tapi selama saya jadi istri Adipati Jatil Gowal rasanya nasib saya tidak akan pernah berubah, sunyi sebentar. Di supi, perut saya sudah lapar lekannya sudah matang. Sri Kemuning bertanya. Siap untuk disantap, Jeng. Saya ambilkan nasi, lalap dan sambalnya kita makan di atas perahu atau turun ke darat. Terasanya lebih sedap makan di atas perahu saja, jawab Sri Kemuning. Ketiga orang itu lalu membuka bungkusan nasi masing-masing. Belum sempat mereka menyuap, tiba-tiba di sekeliling perahu yang luncur perlahan mengikuti arus air kali yang tenang itu bermunculan empat kepala. Empat wajah ganas basah kuyuk menyeringai. Empat kelolok angker berkilat ikut menyembul. Di supi menjerit kesakitan. Sri Kemuning menutup mulut menahan pekek sedang Paman Rejo terkesiap kaget. Jangan-jangan empat orang itu adalah gerombolan penjahat. Siapa kalian bentak Paman Rejo sambil melintangkan kayu pendayung di depan dada. Matanya melirik pada sebilah golok besar yang ada di lantai perahu di ujung kakinya. Siapa kami orang di samping perahu sebelah kanan menyeringai seperti kawan-kawannya orang ini berambut gondrong, wajah tertutup kumis dan cambang baut basah. Kawan-kawan, apakah kita perlu menerangkan siapa kita? Ha, ha, ha empat orang itu tertawa bergelak orang yang muncul di bagian depan perahu memandang mendelik pada Sri Kemuning lalu berseru. Kawan-kawan, rejeki kita besar sekali hari ini. Lihat, ada gadis cantik jelita duduk di depan perahu orang yang berseru tidak mengetahui dan menyangka bahwa Sri Kemuning masih seorang gadis. Mendengar seruan itu, tiga orang lainnya yang berada di bagian belakang dan samping kiri kanan segera bergerak ke bagian depan perahu. Ah, ketiganya sama keluarkan suara berdercak kagum. Salah seorang di antaranya bermata belok dan menjadi pimpinan berkata. Wajah cantik, kulit mulus dan danan kalung, gelang, giwang dan cincin emas. Lengkap sudah. Aku akan mengambil bagianku lebih dulu. Kalian boleh antri menunggu habis bicara si Matthew Belok lalu perintahkan temannya mendorong perahu ke pinggir kali. Tunggu. Kalian siapa? Kalian mau berbuat apa dari belakang perahu? Rejo berteriak sambil berdiri. Sebilah golok tergenggam di tangan kanannya. Bangsat golok. Berani cari penyakit orang bermuka burit berteriak marah lalu babatkan goloknya ke kaki Rejo. Lupa kalau dirinya berada di atas perahu, Rejo melompat selamatkan kaki. Akibatnya perahu bergoyang keras. Di udara Rejo kehilangan keseimbangan. Masih untung dia jatuh melintang di badan perahu, tidak kecebur ke dalam kali. Saat itu si mukabwe kembali gunakan goloknya. Entah mengapa dia tidak membacok tapi pergunakan gagang golok untuk memukul kening Rejo. Orang ini langsung pingsan dengan kening obek mengucurkan darah. Disupi dalam puncak ketakutannya terkulai di lantai perahu, ikutan pingsan. Tinggal Sri Kemuning sendirian Sri Adipati Salatiga ini menjerit ketakutan. Aku istri Adipati Jatil Gowo dari Salatiga. Jika kalian berani berbuat cahat terhadapku kepala kalian berempat akan dipancung. Empat orang yang tengah mendorong perahu ke pinggir kali jadi saling pandang, sama terkejut mendengar teriakan Sri Kemuning. Di antara mereka ada yang tidak percaya. Si Matthew Belok yang jadi pimpinan kemudian malah tertawa bergelak. Kalau kau memang istri Adipati Salatiga, kami akan mendapat untung berlipat ganda. Kami akan bersenang-senang dulu dengan dirimu lalu minta tebusan uang pada suamimu si Matthew Belok usap beti Sri Kemuning. Perempuan ini mengelak, coba menendang kepala orang dengan kakinya tapi meleset. Perahu akhirnya sampai ke pinggir kali. Si Matthew Belok naik ke atas perahu, tiga temannya memegangi perahu agar tidak goyang. Jangan sentuh. Pergi teriak Sri Kemuning. Si Matthew Belok keluarkan suara berdecak berulang kali, Matthew memandang Sri Kemuning dari kepala sampai ke kaki seperti mau menelanjangi, dia geleng-gelengkan kepala tanda kagum. Tiba-tiba dia menyergap. Sri Kemuning tenggelam dalam rangkulannya. Puas menciumi perempuan itu dia melompat ke daratan sambil memanggul Sri Kemuning. Di pinggir kali saat itu berdiri seorang pemuda berpakaian putih, tertawa lebar ketika melihat si Matthew Belok melangkah ke arahnya sambil membopong Sri Kemuning. Melihat pemuda itu timbul harapan dalam diri Sri Kemuning karena menyangka dirinya akan mendapat pertolongan. Tapi dia jadi lemas ketika mendengar ucapan si pemuda. Sobat Matthew Belok, aku sudah lama menunggu di sini. Si cantik itu tentu hendakkah serahkan padaku. Kalau aku sudah puas nanti kuberikan padamu ya Tuhan. Pemuda itu rupanya pimpinan empat orang jahat ini kata Sri Kemuning dalam hati. Namun dia jadi heran ketika mendengar penjahat yang membopongnya membentak garang. Bangsat gondrong. Siapa kau tiga kawan si Matthew Belok yang masih berada dalam kali serta merta melesat ke daratan sambil menghunus golok. Kawasan Kali Tuntang adalah wilayah kekuasaanku. Apa salah kalau aku meminta agar kalian menyerahkan si cantik jelita itu padaku? Seharusnya aku mengebuk kalian karena berani berbuat kejahatan tanpa sepengetahuanku. Pemuda itu menyeringai, basahi bibir dengan ujung lidah lalu lurkan dua tangan seolah siap menerima tubuh Sri Kemuning. Burik. Bunuh pemuda gila ini teriak si Matthew Belok. Akan kucincang teriak penjahat yang mukanya penuh dengan bercak-bercak hitam. Golok di tangan si Burik membabat deras ke arah dua tangan si pemuda yang terlur. Laksana kilat dua tangan yang hendak dibabat putus ditarik lalu kaki kanan si pemuda bergerak. Buk satu tendangan mendarat telap ke perut si Burik. Tak ampum penjahat ini mencelat mental lalu jatuh kecebur ke dalam air. Sesaat kelihatan dia megap-megap sambil berusaha berenang ke pinggir kali, namun sosoknya kemudian tenggelam tak muncul lagi. Tiga penjahat mendelik kaget, tidak mengira pemuda yang disangka berotak miring itu ternyata punya ilmu silat tinggi. Sambil menyeringai si pemuda kembali ulurkan dua tangannya ke arah si Matthew Belok. Matthew Belok, kau masih belum mau menyerahkan si cantik itu padaku. Tunggu apalagi Jahanam kurang ajar si belok totok urat besar di pangkal leher Sri Kemuning. Tubuh Sri Kemuning yang kini menjadi kaku tak bisa bergerak itu diturunkan lalu disandarkan ke sebatang pohon. Si belok mencabut goloknya. Mete beloknya berkilat mencorong mengerikan. Pemuda Edan, kau tidak tahu berhadapan dengan siapa. Aku Suto Menggolo. Akulah penguasa kali tuntang mulai dari hulu sampai ke hilir. Siapa berani berlaku kurang ajar, nyawa imbalannya Suto menggolok kepala penjahat memberi tanda pada dua temannya. Tiga orang penjahat yang memang sudah sejak lama malang melintang di sepanjang kali tuntang itu segera menyerbu. Tiga golok berkelebat ganas di udara mencari sasaran di kepala, dada dan pinggang si pemuda. Pemuda yang diserang keluarkan suitan keras. Tubuh menghuyung, kepala merunduk. Golok pertama lewat berdesing sejari di atas rambutnya. Golok kedua yang membabat ke dada juga tak mengenai sasaran karena dengan membuat satu gerakan aneh si pemuda berhasil selamatkan diri. Golok ketiga menyambar ke pinggang, tak sempat mencapai sasaran karena lengan si penyerang keburu dimakan tendangan kaki kanan. Keraak tulang lengan patah. Golok mental ke udara. Si pemuda melorempat menyambar golok seraya kakinya sekali lagi bekerja menendang dada orang hingga menyusul kawannya, terlempar kecebur masuk ke dalam kali. Soto Manggolo dan anak buahnya yang tinggal satu heran ada kecut pun ada melihat apa yang terjadi. Tidak masuk di akal, mereka yang sudah punya segudang pengalaman bisa dibuat tak berdaya dengan beberapa gebrakan saja oleh sekerang pemuda tak dikenal. Soto Manggolo tidak mau cari penyakit. Jelas pemuda itu seorang pendekar dari rimba perselatan yang memiliki kepandayan tinggi. Daripada babak belur hancur-hancuran lebih baik pergunakan akal. Orang muda, kalau kau inginkan istri Adipati itu silahkan ambil. Aku hanya akan mengambil perhiasannya Soto Manggolo bergerak ketohon besar di mana Seri Kemuning tadi disandarkannya dalam keadaan tertotok. Mana bisa begitu? Aku justru inginkan kedua-duanya. Si cantik berikut perhiasannya. Kau boleh mengambil kentutnya saja. Ha, ha, ha mendengar ucapan si pemuda menggelegaklah amarah Soto Manggolo. Rasa kejutnya lenyap. Darah naik ke kepala. Mata membeliak tambah besar. Golok di tangan kanan bersuit di udara, lenyap berubah menjadi kilatan maut, menyambar ke arah tenggorokan si pemuda. Dari samping anak buah Soto Manggolo ikut mengeberak. Dua golok besar bertabur di udara. Rupanya pimpinan dan anak buah penjahat kali tuntang ini sengaja keluarkan jurus-jurus maut mereka. Mau tak mau pemuda yang jadi bulan-bulanan serangan harus berlaku hati-hati. Dua jurus terdesak hebat. Jurus ketiga dia mulai membuka serangan. Gerakannya aneh, seperti sempoyongan, seperti orang mabok, terkadang mendorong lawan senaknya. Lalu tertawa-tawa seperti orang kemasukan. Merasa dipermainkan dua orang penjahat kertakan rahang, memperhebat serangan mereka. Tapi sampai tubuh mereka mandi keringat, tak satupun serangan mereka mampu mengenai lawan. Gagang golok terasa licin oleh basahan keringat kalau diteruskan senjata itu bisa-bisa terlepas dari genggaman. Cukup tiba-tiba di jurus ke-12 si pemuda berteriak. Tubuhnya melesat ke depan. Tangan kanannya berputar seperti titiran. Itulah jurus yang dinamakan kincir padi berputar. Plaak anak buah suto menggolong menjerit keras ketika mukanya dilabrak tamparan keras yang membuat mulutnya kucurkan darah. Tiga buah gigi rontok. Belum lepas jerit kesakitan keluar dari mulutnya, satu sodokan siku menghantam rusuknya. Keraak dua tulang iga patah. Penjahat itu megap-megap sempoyongan lalu jatuh terkapar mengerang menggeliat-geliat. Tinggal sendirian suto menggolo putus nyalinya. Kepala rampok itu tak ingat lagi muka cantik, tubuh mulus dan perhiasan yang melekat di tubuh Sri Kernuning. Dia cepat memutar tubuh siap melarikan diri namun lawan tak memberi kesempatan. Sebelum penjahat kali tuntang itu merat tulang tunghirnya keburu dimakan tendangan. Suto menggolong menjerit keras. Tubuhnya mencelat, tersungkur di tebing kali dia coba bangkit berdiri tapi pemandangannya gelap. Dia tak bisa melihat apa-apa. Selain itu dua kakinya mendadak lumpuh. Suto menggolong melosoh di tanah, mengerang tak berkeputusan. Si pemuda melangkah ke pohon besar. Sepasang mati Sri Kermuning membeliak ketakutan. Walau totokan suto menggolong membuat tubuhnya kaku tapi jalan suaranya masih terbuka. Istri Adipati Salatiga ini keluarkan suara keras. Jangan berani berlaku kurang ajar padaku. Aku istri Adipati Salatiga si pemuda sesaat hentikan langkah, pandangi wajah cantik jelita itu lalu tertawa lebar. Kau begini muda, cantik kerupawan. Tadinya aku mengira kau masih seorang gadis remaja. Bunga indah di tengah belantara. Tidak taunya sudah jadi istri orang. Beruntung sekali Adipati Salatiga punya istri secantik ini. Tapi mengapa dia kurang perhatian membiarkan istri cantik jelita berkeliaran seorang diri berkeliaran memangnya aku kerbau atau sapi Sri Kermuning membentak. Si pemuda tertawa tergelap-gelap. Aku orang desa, katanya. Jadi tidak tahu mempergunakan bahasa yang baik. Pemuda itu mendekat, ulurkan tangannya. Kau mau berbuat apa? Jangan berani menyentuh tubuhku. Si pemuda masih tertawa-tawa. Aku cuma mau melepaskan totokan di tubuhmu, katanya. Alasan. Awas. Jangan tanganmu berani menyentuh tubuhku. Si pemuda garuk-garuk kepala. Kalau kau tidak mauku sentuh dengan tangan, baiklah. Aku akan pergunakan care lain untuk membuka totokan di leharmu. Cara ini mungkin lebih kasuka lalu tidak terduga. Tiba-tiba si pemuda rundukan kepalanya. Mulutnya mengecup urat besar di pangkal leher Sri Kemuning di bagian mana Suto Menggolo tadi menotoknya. Begitu totokan yang membuat sekujur tubuhnya punah, Sri Kemuning meraba lehernya. Ada rasa aneh menjalari sekujur uratnya, yang selama ini tidak pernah dirasakannya. Dia seolah terkesiap dalam satu kenikmatan. Namun begitu sadarkan diri, Sri Kemuning berteriak marah, wajahnya bersemu merah. Dia pukulkan dua tangannya ke dada si pemuda. Pemuda kurang ajar. Aku tanda selu Sri Kemuning kembali hendak memukul namun dua lengannya cepat dicekal oleh si pemuda. Tunggu. Apa aku salah? Aku cuma menuruti kemauanmu, kata si pemuda. Kau bilang tidak boleh menyentuh tubuhmu dengan tanganku. Apa aku salah kalau menyentuhmu dengan bibirku kurang ajar? Lepaskan tanganku si pemuda tersenyum dan lepaskan pegangannya pada dua tangan Sri Kemuning. Nah, sudah ku lepaskan. Sekarang apa lagi? Mau bibir lagi manusia kurang ajar? Sinting. Aku akan laporkan perbuatan kurang ajarmu pada Adipati. Aku senang kalau sampai di penjara. Asal penjara ku dekadipateng berdampingan dengan kamar tidurmu dan ada pintu rahasianya. Ha, ha, ha. Selamat tinggal orang cantik pemuda Sinting. Jangan berani melarikan diri si pemuda garuk-garuk kepala. Saat itu Rejo dan Bisupi telah sadar dari pingsan mereka, dengan susah payah keduanya turun dari perahu naik ke tebing kali. Rejo melangkah sambil pegangi kepalanya yang luka. Bisupi berjalan terbungkuk-bungkuk. Keduanya sampai di tempat di mana Sri Kemuning berada bersama seorang pemuda. Jeng Kemuning, siapa pemuda itu apa yang terjadi di tempat ini Rejo memandang berkeliling. Pikirannya masih belum jernih. Ah, ini suamimu si pemuda tiba-tiba bertanya. Eh dan, enak saja asal bicara Hardik Sri Kemuning. Orang ini adalah pembantu kepercayaanku 00. Maaf, aku kira dia adipati salah tiga suamimu, ujar si pemuda sambil senyum-senyum dan garuk-garuk kepala. Sekarang tak sudah haman. Ada dua pembantu menemanimu. Lekas pulang, sebentar lagi matahari akan tenggelam. Dan ingat, lain kali jangan suka berkeliaran ke mana-mana, kurang ajar. Aku bukan sapi. Bukan kerbau teriak Sri Kemuning. Aku tahu, aku tahu jawab pemuda itu lalu kedipkan mata, lambaikan tangan dan tinggalkan tempat itu. Jeng Ayu Sri Kemuning, siapa pemuda itu? Kembali Rejo bertanya. Saya tidak tahu, paman. Semula saya sangka dia pimpinan empat penjahat dikali tadi. Ternyata tidak. Lalu Sri Kemuning menuturkan apa yang terjadi sewaktu Rejo dan Bisuki masih pingsan di atas perahu. Jeng Ayu, jika benar pemuda itu telah menolong Jeng Ayu, seharusnya Jeng Ayu tidak bersikap kasar padanya, tapi dia, Sri Kemuning tidak meneruskan ucapannya. Tangan kanannya berulang kali dipergunakan mengelus pangkal leher yang tadi dikecup si pemuda sewaktu melepaskan totokan. Sayang, kita tidak tahu siapa adanya pemuda itu. Tidak tahu namanya, Rejo berkata dan kembali pegangi keningnya yang luka dan benjut. Dia terdiam sebentar. Lalu berkata lagi. Paman ingat sesuatu. Sekilas tadi ketika dada bajunya tersingkap Paman liat ada jarahan tiga angka di dadanya, angka apa Paman tanya Sri Kemuning. Angka 212, jawab Rejo. Angka 212? Apa artinya itu Paman tidak tahu artinya. Paman cuma tahu pendekar dengan angka pengenal 212 itu adalah pendekar kapak maut naga geni 212. Wiro Sableng, Wiro Sableng ujar Sri Kemuning lalu secercah enyum muncul di bibirnya yang bungil. Ya, namanya Wiro Sableng. Di masa lalu, dia dan juga gurunya banyak membantu kerajaan, Wiro Sableng, Gumam Sri Kemuning. He, emang pantas jari-jari tangannya mengelus leher di bekas kecupan si pemuda. Pantas? Pantas apa maksud jeng ayu tidak? Tidak apa-apa, jawab Sri Kemuning masih mengulung senyum. Dalam hati Paman Rejo berkata, Aneh, tadi dia marah besar pada pemuda itu. Sekarang mengapa senyum-senyum seolah-olah ada rasa suka? Empat sosok tua kisar Woladoyo terbaring di atas ranjang, Dalam sebuah kamar yang terletak jauh di halaman belakang bangunan Kadipaten Temanggung. Tubuh itu nyaris hampir sama rata dengan pembaringan. Sejak menderita luka dalam akibat bentrokan kekuatan hawa sakti dengan jati legowo Adipati Salatiga hampir sebulan lalu, Orang tua sesepuh Kadipaten Temanggung itu tak pernah lagi meninggalkan tempat tidur. Sakit yang menyerang dadanya, Membuat nafasnya sesak berkepanjangan tak pernah dapat disembuhkan. Beberapa orang tabib telah didatangkan. Berbagai macam obat telah diberikan namun sakit kisar Woladoyo tidak berkurang, Apalagi disembuhkan. Tubuhnya tinggal kulit pembalut tulang. Hanya sepasang mata orang tua ini yang masih kelihatan tegar, Berusaha bertahan hidup dengan sisa-sisa semangat yang ada. Seorang pemuda berwajah cakap duduk bersilah di samping tempat tidur. Selama kisar Woladoyo sakit, pemuda ini sering menjagainya. Melayani keperluan seorang tua, memberikan obat atau memberikan minum. Pemuda ini bernama Loh Gatra dan dia adalah cucu tunggal yang sangat disayangi oleh kisar Woladoyo. Loh Gatra mengusap kening kakeknya. Lalu bertanya, Kakek Sarwo, apakah kau ingin minum? Tak ada jawaban. Lalu Matuki Sarwo bergerak sedikit ke kiri. Itu sudah cukup sebagai pertanda bagi Loh Gatra bahwa kakeknya memang ingin minum. Pemuda ini mengambil selembar daun sirih dari atas sebuah meja kecil di samping tempat tidur. Daun sirih ditekuk lalu disiram dengan air putih dari dalam sebuah kendi tanah. Setetes demi setetes air yang ditampung di atas daun sirih itu dimasukkan Loh Gatra ke mulut kakeknya. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Di ambang pintu berdiri Nilara Sati didampingi seorang pembantu perempuan. Loh Gatra cepat berdiri, meletakkan daun sirih di atas meja lalu membungkuk hormat. Sesaat Nilara Sati menatap ke arah si pemuda. Sebelumnya mereka sudah sering bertemu. Dalam setiap pertemuan Loh Gatra selalu menunjukkan sikap hormat hingga lambat laun menimbulkan rasa suka di hati Nilara Sati terhadap pemuda ini. Apalagi Loh Gatra adalah cucu tunggal pembantu kepercayaannya. Nilara Sati melangkah masuk ke dalam kamar. Pembantu tetap berdiri di ambang pintu. Di tepi pembaringan janda cantik itu tegak sesaat memandangi wajah dan sosok Kisaruo dengan hati sedih haru. Kisaruo, harap dimaafkan. Saya terpaksa kembali menggenggu dalam sakitmu. Keadaan gawat, Nilara, saya minta diri keluar ruangan. Mungkin Nilara ingin bicara berdua saja dengan kakek, Loh Gatra berucap seraya siap melangkah menuju pintu. Tidak unsah, tetap saja di sini. Lebih baik jika kau juga mengetahui keadaan yang akan saya bicarakan dengan kakekmu, kata Nilara Sati. Dengan izin Nilara saya akan tetap berada di sini, kata Loh Gatra seraya membungkuk. Nilara, Kisaruo berucap. Suaranya sangat perlahan, hampir-hampir tidak terdengar. Karenanya Nilara lebih mendekat ke tepi tempat tidur. Katamu keadaan mulai gawat. Apalah yang terjadi Adipati Jatilenggowo. Pagi tadi dia mengirimkan utusan memberitahu sekaligus mengingatkan bahwa minggu depan tepat 40 hari berpulangnya Adipati jala pergola. Pada hari ke-41 dia akan berangkat dari salah tiga untuk menyampaikan pinangan. Dia akan membawa sejumlah besar pasukan. Jika saya menolak kadipatan temanggung akan ditumpasnya, sama rata dengan tanah. Manusia sesat itu, ujar Kisaruo Ladoyo. Sudah punya istri dua, apa tidak cukup? Nilara, apa yang bisa saya bantu? Nilara tahu sendiri keadaan saya, saya mohon maaf kalau menyusahkan Kisaruo. Saya tidak takut menghadapi ancaman Adipati Jatilenggowo. Tapi saya sangat takut rakyat akan menderita. Minggu lalu saya sudah mengirimkan utusan ke Kota Raja. Tapi utusan itu tak pernah kembali. Belakangan saya ketahui utusan itu dihadang di tengah jalan lalu dibunuh, pasti Jatilenggowo yang punya pekerjaan kata Kisaruo. Saya juga menduga begitu, jawab Nilara. Berarti di gedung kadipatan ini ada musuh dalam selimut yang memberitahu pada Jatilenggowo apa yang hendak kita lakukan. Kita harus berhati-hati Nilara. Sangat berhati-hati, Kisaruo. Jika saya menolak Jatilenggowo pasti akan melaksanakan niatnya. Nilara, apakah Nilara bermaksud hendak menerima pinangan orang itu? Tanya Kisaruo. Wajah Nilara tampak kemerahan dia melirik ke samping ke arah loh Gatra yang sejak tadi memandanginya. Ditatat oleh Nilara, si pemuda cepat tundukan kepala. Apapun yang terjadi saya tidak akan menerima pinangan Jatilenggowo. Harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Itu sebabnya saya datang ke sini. Meminta petunjuk Kisaruo, satu minggu lagi. Waktu kita tidak banyak, metu cekung Kisaruo menerawa menatap langit-langit kamar. Bagaimana kalau saya sendiri yang berangkat ke kota Rejang Nilara tiba-tiba bertanya. Jangan terlalu bahaya. Kita harus mencari satu atau dua orang yang bisa menghadapi Jatilenggowo dan menahan maksud gilanya. Tapi siapa untuk keselamatan Nilara? Saya bersedia mengorbankan jiwa raga, mendadak loh Gatra keluarkan ucapan. Nilara berpaling pada pemuda itu. Terima kasih atas kesetiaanmu loh Gatra, katanya Nilara dan dalam hati dia bertanya-tanya apakah pemuda ini sanggup menghadapi Jatilenggowo yang memiliki ilmu tinggi loh Gatra. Kisaruo membuka suara. Aku tahu kau pernah berguru pada seorang sakti di Gawablorong. Namun tingkat ilmu masih belum sanggup menghadapi Adipati Jatilenggowo itu. Ada satu hal yang bisa kau lakukan. Mendekatlah ke sini. Aku akan mengatakan sesuatu, loh Gatra mendekat, lalu duduk di samping tempat tidur. Kepalanya didekatkan ke kepala kakeknya. Pergilah ke Bukit Kapur di selatan Gunung Merbabu. Cari seorang kakek buta yang biasa dipanggil dengan sebutan kakek segala tahu. Minta bantuannya untuk mencari tahu di mana beradanya pendekar 212 Wiro Sableng. Jika dia memberi tahu, kau harus mencari pendekar itu dan sebelum satu minggu kau sudah membawanya ke sini. Ini pekerjaan berat, bukan mustahil kau tidak sanggup melakukan. Apalagi pendekar 212 Wiro Sableng tidak mudah ditemukan. Tapi kau harus berusaha. Kita semua harus berusaha, tugas dari kakek akan saya laksanakan, kata loh Gatra pula. Jika diizinkan saya akan berangkat sekarang juga, kau boleh pergi setelah Nilara memberi izin, kata Kisarwo. Saya memberi izin, ujar Nilara Satipula. Tapi tunggu sampai saya menyelesaikan pembicaraan dengan kakekmu, Nilara lalu berpaling pada si orang tua di atas pembaringan. Kisarwo, tidak seorang orang bakal sanggup menghadapi Jatilenggowo. Saya pernah merenung mencari jalan keluar untuk menghadapi manusia satu itu. Muncul satu kaul dalam hati saya. Siapa saja laki-laki yang sanggup membunuh Adipati sesat itu, asalkan dia orang baik-baik, saya akan mengambilnya sebagai suami. Kisarwo terdiam beberapa lamanya mendengar ucapan Nilara itu. Sesaat kemudian baru dia berkata, Nilara, mohon maaf bu saya rasa keliru mempunyai kaul seperti itu, waktu mengucap kaul di dalam hati, pikiran saya sangat kacau dan takut. Saya memohon pada Gusti Allah. Saat itulah kaul saya terucap di dalam hati. Kisarwo, apa yang menjadi kaul saya tidak perlu disebar luaskan secara terbuka, cukup disampaikan pada orang-orang tertentu saja. Tapi saya tidak akan melakukan apa-apa jika Kisarwo tidak menyetujui. Kisarwo jauh luas pengalaman dari saya. Saya tidak mengganggu Kisarwo lebih lama. Saya pergi, Nilara memegang tangan kurus Kisarwo lalu melangkah ke pintu setelah tinggal berdua dalam kamar itu bersama cucunya, Kisarwo berkata, Loh Gatra cucuku, berapa usiamu sekarang 24, jawab Loh Gatra sambil hatinya bertanya-tanya mengapa kakeknya menanyakan usianya. Berarti kau beberapa tahun lebih tua dari Nilara sakti. Kau mendengar apa yang tadi diucapkan Nilara? Apakah kau berniat untuk membantu Nilara memenuhi kaulnya Loh Gatra terkejut mendengar pertanyaan kakeknya itu? Si pemuda tersenyum lalu berkata, Nilara cantik sekali. Saya memang suka padanya. Tapi saya tahu diri siapa saya. Jika bersangkutan dengan kaul saya tak berani menjawab. Seperti kakek katakan tadi, Jatil Gowa bukan tandingan saya, kau tak usah khawatir, aku akan memberikan satu senjata sakti Mandraguna padamu. Kau bisa menghadapi Jatil Gowa dengan senjata itu. Tapi yang penting kau lebih dulu harus berangkat mencari kakek segala tahu. Harus menemukan pendekar 212 Miro Sableng. Selama saya pergi, siapa yang akan menjaga dan merawat kakek tanya Loh Gatra. Gusti Allah, jawab si orang tua. Sementara Seng Cucu memandang wajahnya dengan air muka keheranan, Kisar Woladoyo tersenyum, lalu pejamkan 2 matanya 5 kawasan selatan gunung merbabu luas sekali. Namun hanya ada 1 bukit kapur di situ. Berarti tidak sulit bagi Loh Gatra untuk mencarinya. Hari itu, lewat tengah hari, di bawah terik sinar Seng Surya, di kejauhan Loh Gatra telah melihat bukit itu, putih memujur dari timur ke barat. Tanpa memperdulikan rasa letih si pemuda segera memacu kudanya. Untuk mencapai bukit kapur itu dia harus menempuh 1 rimba belantara lalu melewati daerah berbatu-batu, baru sampai ke bukit kapur. Walau tidak peduli keletihan yang menerah tubuh namun Loh Gatra sangat memperhatikan kuda tunggangannya. Karenanya sebelum memasuki rimba belantara Loh Gatra berusaha mencari metu air untuk memberi minum binatang itu. Ketika dianaik ke punggung kuda untuk meneruskan perjalanan tiba-tiba, entah dari mana munculnya, 3 penunggang kuda telah mengurungnya. 3 ekor kuda tunggangan itu bertubuh besar kokoh, bersih tanda terawat dan memiliki pelana bagus. Namun hal ini tidak terperhatikan oleh si pemuda. Loh Gatra pemuda sopan walau memiliki kepandayan silat cukup tinggi namun nyaris tidak punya pengalaman. Dia menganggap semua orang itu baik dan bersahabat. Maka dengan tersenyum dia menyapa. Tiga sahabat, kalian datang dari mana dan mau menuju kemana? Ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk kalian menegur orang dengan sopan disertai senyum. Loh Gatra jadi kaget ketika salah seorang dari tiga penunggang kuda malah membentak dengan garang. Pemuda ingusan kami datang dari neraka. Memang ada sesuatu yang bisa kau lakukan. Yaitu bunuh diri dua lelaki lainnya tertawa bergelak. Loh Gatra terngang ngeheran. Ada tiga orang tak dikenal menyuruhnya bunuh diri. Apa dia berhadapan dengan orang gila? Tapi bagaimana mungkin ada tiga orang gila sekaligus? Sobatku, menyat bau kencur ini agaknya tidak punya senjata. Biar ku pinjamkan golok agar dia bisa menggorok lehernya sendiri orang yang bicara lalu cabut golok yang tergantung di leher kuda. Golok telanjang ini kemudian dilemparkan ke arah Loh Gatra. Cucu Kisarwo ini jadi serba salah. Kalau dia tidak menyambuti golok, senjata yang dilemparkan itu akan mengenai dan melukai tubuhnya. Kalau tidak menyambuti, orang mengira dia memang mau saja disuruh bunuh diri. Mau tak mau Loh Gatra akhirnya gerakan tangan kanan menangkap gagang golok. Ha, ha, lihat. Kawan-kawan. Monyet itu menangkap golok yang ku lemparkan. Berarti dia memang rela mau bunuh diri tiga sahabat? Antara kita tidak ada permusuhan. Mengapa kalian mempermainkan diri ku tanya Loh Gatra? Dia majukan kudanya lalu lurkan golok. Ini golokmu, ambil kembali. Ha, ha, ha. Orang yang punya golok bukannya mengambil tapi malah tertawa bergelak. Kawan-kawan. Jika dia tidak mau bunuh diri, biar aku menunjukkan bagaimana caranya mampus. Ha, ha, hal lelaki yang tadi melemparkan golok renggutkan senjata itu dari pegangan Loh Gatra. Ketika dia hendak membacok, Loh Gatra berseru sambil tekap kepalanya. Tunggu. Apa salahku? Mengapa kalian mau membunuhku orang yang hendak membacok tahan gerakannya? Dengan ujung lidahnya dia jelat badan golok lalu berkata, kau layak mampus karena berserikat dengan orang-orang yang hendak mencelakai Adipati Jatil Gowo dari Salatiga. Kalau begitu, apakah kalian ini orang-orang Kadipaten Salatiga? Tanya Loh Gatra. Ha, ha. Medebahi ngusan ini cerdik juga akalnya dengar, kata Loh Gatra. Aku tidak berserikat dengan siapapun. Aku tidak punya maksud hendak mencelakai Adipati Salatiga, begitu. Lalu saat ini kau tengah menuju kemana Loh Gatra tak menjawab. Yang menjawab malah kawan orang tadi. Bukankah kau tengah dalam perjalanan ke Bukit Kapur? Mencari seorang bernama kakek segala tau. Bukankah kau ditugaskan untuk mencari seorang pendekar yang bisa membunuh Adipati Jatil Gowaloh Gatra terkejut mendengar berundungan pertanyaan itu. Jika tiga orang ini benar dari Kadipaten Salatiga, bagaimana mereka bisa tahu bahwa dia tengah dalam perjalanan menuju Bukit Kapur, mencari kakek segala tau dan mencari seorang pendekar untuk dimintai bantuan menghadapi Adipati Jatil Gowaloh mungkin benar sekali dugaan kakeknya bahwa ada musuh dalam selimut di gedung Kadipaten. Monyet Ingusan Mengapa kau mendadak menjadi bisu tak bisa bicara apa barusan ditampar setan gagu? Hah dia tak mau bunuh diri. Biar aku yang mempesiangi dirinya lelaki paling kanan cabut kelolok yang tersisip di pinggang lalu langsung dibacokan ke kepala Loh Gatra. Cucu Kisar Woladoyo ini cepat rundukan kepala sambil tarik tali ke kang kuda menjauhi penyerangnya. Gagal menghantam sasaran pada gebrakan pertama, orang tadi memburu dengan serangan berikutnya. Dengan cekatan kembali Loh Gatra mengelak sambil menjauh. Dua teman si penyerang jadi marah. Keduanya melompat dari kuda masing-masing. Dua golok berdesing di udara. Melihat gelagat bakal menerima celaka begini rupa Loh Gatra segera meluncur turun dari atas kuda. Sambil turun kaki kirinya bergerak menendang menghantam pangka leher kuda salah seorang penyerang. Keraak tulang leher kuda itu remuk. Binatang tinggi besar ini meringkik keras, angkat dua kaki depan melemparkan penunggangnya lalu lari seperti kesetana namun beberapa belas langkah di depan sana roboh ke tanah. Tiga penghadang tersentak kaget. Tidak mengira pemuda yang mereka anggap masih hingusan itu memiliki ilmu silat tinggi. Loh Gatra sendiri setengah terheran-heran. Tidak menyangka dia punya kemampuan sanggup menghantam kuda lawan. Karena selama ini dia hampir tidak pernah berkelahi. Namun dia tidak bisa berpikir panjang. Saat itu tiga orang yang mengeroyoknya kembali lancarkan serangan. Di keroyok tiga hanya mengandalkan tangan kosong bagaimanapun sebat dan cepatnya gerakan Loh Gatra, pemuda yang tidak berpengalaman ini akhirnya terdesak hebat. Bahu kiri pakaiannya robek besar dimakan ujung golok salah seorang pengeroyok. Dia merasa perih dan terkejut ketika melihat ada darah merembes membasai pakaiannya. Dia terluka. Rasa khawatir akan keselamatan dirinya mulai menyelingap Loh Gatra. Tapi bila dia ingat tugas besar yang tengah dijalaninya, demi nilara sapi yang diam-diam memang dikaguminya, pemuda ini kembali bersemangat. Dia kerahkan seluruh kepandaian. Keluarkan jurus-jurus terhebat dari ilmu silatnya. Satu kali dia berhasil menjotos dada salah seorang lawan hingga terpental, terguling di tanah. Begitu bangkit terbungkut-bungku. Loh Gatra melihat di mulut orang itu ada lelohan darah. Melihat darah lawan keberanian Loh Gatra laksana di sulut. Dia mengamuk. Tubuhnya berkelebat cepat. Gerakan enteng. Tendangan dan jotosannya tidak terduga. Namun lagi-lagi diakalah pengalaman. Setelah mengebrak tiga lawan sampai enam jurus, memasuki jurus selanjutnya Loh Gatra mulai keteteran. Tenaga laksana terkuras. Gerakan-gerakan mulai melemah. Serangannya mengendur, daya pertahanan amruk. Wut geloh lawan berkelebat di udara. Berat dada pakaian Loh Gatra robek besar pemuda ini cepat melompat mundur dan dapatkan pakaiannya di bagian dada basah merah oleh darah. Sesaat kemudian baru dia merasa sakit yang amat sangat. Loh Gatra melangkah mundur, mukanya pucat. Dua lawan melompat sambil babatkan golok. Satu ke leher, satu ke arah perut. Loh Gatra mundur. Berusaha selamatkan diri. Tapi salah satu kakinya tertekuk. Dia tak punya kesempatan lagi untuk mengelap selamatkan diri. Dia hanya bisa terduduk pasrah, menunggu kematian dengan matemum melihat. Hanya sekejapan lagi dua golok akan membabat leher dan perut cucu kisar wola doyo itu, tiba-tiba terdengar suara silulan. Lalu dua benda hitam sebesar ujung ibu jari tangan melesat di udara. Dan, keros-keros dua orang penyerang menjerit keras. Sama-sama jatuhkan golok mereka. Sama-sama pegangi matu kanan. Darah mengucur dari matu kanan mereka, membasai pipi dan jari-jari tangan. Tidak sanggup menahan sakit, dua orang ini jatuhkan diri di tanah, meraung sambil bergulingan. Kawannya yang tidak tahu apa-apa terkejut heran melihat dua kelakuan temannya itu. Apa yang terjadi? Kalian kenapa? Jawul. Ronggo. Kalian kenapa orang itu berteriak lalu dekati temannya yang bernama Jawul. Dia angkat tangan yang dipakai menutupi matu kanan. Ternyata matu itu telah pecah. Sebuah benda hitam melesak di sebelah dalam rongga. Ketika dia memeriksa kawannya yang satu lagi, hal yang sama ditemukan. Gondo. Bunuh. Bunuh pemuda itu. Dia memecahkan mataku kata ronggo lalu kembali menggerung kesakitan. Lelaki bernama Gondo berbalik. Memandang melotot ke arah loh gatra yang masih terduduk dengan muka pucat, bersimbah darah di bagian dada. Tidak mungkin. Tidak mungkin monyet ingusan keparat ini yang melakukan. Aku lihat sendiri, dia dalam keadaan tidak berdaya. Lalu siapa Gondo memandang berteliling? Ah pandangannya tiba-tiba membentur sosok seorang pemuda yang duduk enak-enakan di atas serumpunan semak melukar. Di atas semak melukar. Gondo kerenyitkan kening. Mana ada orang bisa duduk di atas semak melukar kalau tidak memiliki ilmu meringankan tubuh tinggi luar biasa. Gondo buka matanya lebar-lebar. Seperti tidak percaya apa yang dilihatnya. Loh gatra yang melihat Gondo mendelik besar tapi tidak ditujukan ke arahnya dan sejak tadi ikut bingung sendiri tidak tahu apa yang terjadi dengan dua penyerangnya, palingkan kepala ke belakang, memandang ke arah yang dilihat Gondo. Seperti Gondo dia juga terkejut ketika melihat ada pemuda duduk di atas semak melukar sambil makan buah jamblang. Dan ketika memandang padanya pemuda tak dikenal itu tertawa lebar, malah lambaikan tangan. Pemuda itu berpakaian serba putih. Rambut gondrong sebahu. Di tangan kirinya ada setangkai buah jamblang. Mulut termonyong-monyong asik menyantap buah jamblang masak manis sampai mengeluarkan suara menyiplak. Lagaknya seperti tidak melihat Gondo di tempat itu. Gondo cekal gagang golok besarnya erat-erat. Sekali lompat dia sudah berada di depan semak melukar. Bangsat tengik. Siapa kau hardik Gondo? Orang yang ditanya semihurkan biji jamblang yang ada di dalam mulutnya. Laak. Biji jamblang mendarat di kening Gondo. Gondo menjerit kesakitan, pegangi keningnya yang benjut dan kucurkan darah. Loh gatera melengat. Kalau menyembur biasa tidak mungkin kepala orang dibuat cidra begitu rupa. Semburan buah jamblang itu pasti disertai kandungan tenaga dalam tinggi. Siapa adanya pemuda gondrong itu? Sekarang Loh gatera menyadari kalau pemuda itulah yang tadi telah menyelamatkan dirinya dari dua golok maut dengan kera menghantam batu kanan jauh dan ronggo dengan buah jamblang hingga pecah. Amarah Gondo tidak terbendung lagi. Golok di tangan kanannya berkelebat, menyambar ke pinggang pemuda yang duduk di atas belukar. Eit! Tunggu dulu sobatku pemuda di atas belukar berseru. Kaki kanannya nyelonong ke depan menekan dada gondo hingga gerak serangan gondo tertahan dan sambaran goloknya tidak mengenai sasaran, lewat setengah jengkal di depan dada si pemuda. Ketika pemuda itu dorongkan kakinya dengan keras, tak ampun lagi gondo terjajar ke belakang, jatuh terjengkang di tanah. Luar biasa, benar-benar luar biasa kata Loh gatera dengan matemendali. Untuk bisa duduk di atas belukar itu saja bukan sembelarang orang bisa melakukan. Apalagi melancarkan gerakan serangan berupa tendangan. Hebat! Siapa orang itu? Masih muda tapi punya ilmu selangit tembus di atas semak belukar si gondrong kembali menyiplak makan buah jamblang. Saat itu gondo yang tadi jatuh terjengkang, melompat bangun, siap hendak menyerbu dengan golok di tangan. Jahanam! Kucincang tubuhmu teriak gondo. Si gondrong menyembur. Biji buah jamblang melesat keluar dari mulutnya. Letak gondo terpakik. Bibirnya pecah. Satu gigi depannya patah dihantam biji jamblang. Salah sendiri. Aku bilang tunggu, masih terus menyerang si gondrong di atas belukar berkata. Hai! Tadi kau tanya aku ini siapa? Biar ku jawab dulu. Aku datang dari neraka. Aku ingin kau melakukan sesuatu. Yaitu bunuh diri gondo melengak dan jadi beringas. Apa yang diucapkan pemuda gondrong itu adalah sama dengan apa yang dikatakannya padalah gatra tadi. Setan alas. Makin cepat kau mampus makin baik. Gondo putar goloknya hingga keluarkan suara berkesiuran. Hebat juga seru pemuda di atas belukar. Kepalanya bergerakian kemari, tubuhnya digoyang miring ke kiri kanan mengelakkan sambaran senjata iawan. Lalu tiba-tiba buk. Satu jotosan mendarat di dagu gondo. Bersamaan dengan itu goloknya direnggut orang. Gondo masih sanggup berdiri. Namun tubuhnya bergoyang lingkung. Hantaman keras pada dagunya bukan saja membuat tulang dagu itu retak tapi juga menyebabkan kepalanya kini jadi pencong miring. Di atas belukar si gondrong masih duduk menyantap jamblang sedang golok milik gondrong ini ada di tangan kanannya. Ketika gondo melihat pemuda di atas belukar tiba-tiba mengenjot tubuh melayang turun ke tanah, putuslah nyalinya. Terlebih lagi ketika dia menyadari bahwa dua kawannya, Jawa dan Ronggo ternyata tidak ada lagi di tempat itu, sudah kabur sejak tadi-tadi. Gila! Aku tak mau mati berdiri jadi setan penasaran di tempat ini. Rutuk gondo dalam hati lalu cepat putar tubuh, siap untuk kabur. Mau buron? Boleh saja. Tapi perlihatkan dulu siapa dirimu sebenarnya golok di tangan si gondrong berkelebat. Gondo menjerit, mengira tubuhnya akan terkutung-kutung dimakan senjatanya sendiri. Brek-ek, bre-ek, bre-ek terdengar suara robeknya pakaian berkali-kali. Tubuh gondo menggigil, mukanya seputih kain kafan. Loh Gatra melengak terngangam melihat bagaimana sambaran-sambaran golok di tangan pemuda gondrong merobek pakaian gondo. Kalau dia tidak mengenakan pakaian lain di bawah pakaiannya yang robek itu, pasti saat itu dia akan telanjang bugil. Dan Loh Gatra terkejut besar ketika melihat pakaian yang dikenakan gondo di balik pakaiannya yang robek ternyata seragam perwira pengawal Kadipaten Salatiga. Ha, ha. Monyet besar ini ternyata terlepas dari Kadipaten Salatiga kata si gondrong pula. Siapa yang memerintah kalian bertiga membunuh pemuda itu tidak ada, tidak ada yang memerintah, jawab gondo. Lidahmu perlu kubuntungi agar tidak bicara ngaco si gondrong membuat gerakan hendak menyusupkan ujung golok ke mulut gondo. Perwira Kadipaten Salatiga ini jadi ketakutan. Ampun, jangan. Aku. Kami, kami diperintah oleh Adipati Jatil Gowo, gondo akhirnya mengaku. Bagus, si gondrong manggut-manggut. Sekarang aku mau lihat, kau ini monyet jantan atau betina si gondrong mendekati gondo yang kembali jadi ketakutan setengah mati. Kau, kau mau apa? Jangan bunuh. Ampun. Jangan gondo menjerit. Tangan yang memegang golok bergerak dua kali. Beret. Beret pinggang celana gondo putus. Celana di bagian bawah perut robek besar lalu merosot ke bawah menyingkapkan uratnya. Ha, ha. Ternyata kau monyet jantan si gondrong tertawa bergelak tapi aku bisa membuatmu jadi monyet betina. Ampun, jangan mau burungmu. Aku roba jadi kue apem. Si gondrong membentak sambil langkat golok di tangan kanan. Gondo tahu apa yang hendak dilakukan si gondrong. Kalau burungnya ditebas putus dan licin, dia benar-benar bisa berubah jadi monyet betina. Ampun. Jangan teriak gondo. Dalam takutnya gondo yang sebenarnya memang perwira muda kadipaten salah tiga, anak buah adipati jatil gowo ini jatuhkan diri di tanah, berguling, melompat lalu kabur langkah seribu. Si gondrong tidak mengejar, hanya berkacak pinggang tertawa-tawa. Loh Gatera yang sadar kalau dirinya telah diselamatkan orang segera lari ke hadapan pemuda gondrong, jatuhkan diri berlutut di tanah. Raden. Kakak Raden, aku Loh Gatera mengucapkan terima kasih. Kau telah menolongku. Kau telah menyelamatkan jiwaku, Hus. Raden, kakak Raden. Omongan apa itu kata si gondrong lalu campakan golok milik gondo ke tanah. Aku tak tahu harus memanggilmu apa. Tapi aku harus mengucapkan terima kasih. Lalu kalau boleh aku ingin menjadi muridmu menjadi muridku. Ha, ha, ha si gondrong tertawa dan garuk-garuk kepala. Masih muda sudah ngaco. Sahabat, aku ingin tahu mengapa orang-orang kadipaten salah tiga yang menyamar itu ingin membunuhmu ini ada sangkut paut dengan tugas yang diberikan Nilara Sati. Jawab, Loh Gatera. Nilara Sati. Siapa di Adiaranda? Mendiang Adipati Temanggung. Dia dan kakek Kukisar Woladoyo menugaskan aku mencari kakek segala tau. Lalu mencari seorang pendekar berjuluk pendekar Kapak Maut Nagwageni 212. Hem, mengapa kau harus mencari dua orang itu? Tanya si gondrong. Kadipaten Temanggung dalam keadaan gawat. Ada ancaman besar dari Jatil Gowo Adipati Salatiga. Gara-gara Nilara menolak pinangannya. Kakak, biar aku ceritakan semuanya padamu. Lalu Loh Gatera pun bercerita panjang lebar. Tugasmu cukup berat Loh Gatera, kata si gondrong. Tidak mudah mencari kakek segala tau. Kalau dicari sampai 10 tahun pun mungkin tidak ketemu. Tapi kalau tidak dicari dia kadang-kadang muncul sendiri. Bagaimana dengan pendekar 212 Wiro Sableng? Tanya Loh Gatera. Uhaha. Apalagi dia. Namanya saja Sableng. Lebih sulit dicarinya dari kakek segala tau. Sudah, daripada susah-susah tapi tak berhasil. Lebih baik kau kembali saja ke Temanggung. Kembali ke Temanggung? Aku lebih baik menemui ajal daripada kembali dengan tangan hampa jawab Loh Gatera. Kakak, apakah kau mengenal pendekar 212? Mungkin bisa bantu mencari dan membawanya ke Temanggung dalam waktu beberapa hari ini. Segondrong tertawa lalu geleng-gelengkan kepala. Dia membalikan tubuh mebelakangi Loh Gatera. Dari balik pakaiannya dia mengeluarkan sesuatu. Entah apa yang dilakukannya, tidak terlihat oleh Loh Gatera, si Gondrong ini kemudian mengambil sehelai daun lebar. Daun itu dilipat-lipatnya, ditusuk dengan ranting kecil lalu diberikan pada Loh Gatera. Terheran-heran Loh Gatera menerima daun itu. Belum sempat dia bertanya si Gondrong berkata. Serahkan daun itu pada Nilara Sakti. Jangankah sekali-kali berani membukanya di tengah jalan. Ingat, yang boleh membuka bungkusan daun hanya Nilara Sakti, kakak, di dalam lipatan daun ini pasti ada benda berharga. Kalau aku boleh bertanya benda apakah adanya sudah, tak perlu bertanya. Kalau Nilara membukanya kau akan melihat sendiri. Sekarang jangan membuang waktu. Lekas kembali ke Temanggung, tapi bagaimana nanti, ucapan Loh Gatera terputus. Dia hanya merasakan siuran angin serta berkelebatnya bayangan putih. Ketika memandang ke depan, astaga! Pemuda Gondrong itu tak ada lagi di hadapannya. Loh Gatera pandangi lipatan daun yang dipegangnya. Hati kecilnya mendorong-dorong agar dia membuka lipatan daun, melihat benda yang ada di dalamnya. Namun jiwa besarnya memegang amanat kepercayaan orang membuat dia tidak mau melakukan hal itu. Pemuda Gondrong itu, ilmunya tinggi sekali. Mungkin lebih tinggi dari pendekar 212 Wiro Sableng. Tolongnya aku ini. Mengapa tadi tidak kuminta saja bantuannya? Kuajak ke Temanggung Loh Gatera memukul-mukul keningnya sendiri berulang kali 6 malam itu seorang diri di atas pembaringan Sri Kemuning tak bisa memejamkan mata. Adipati Jatil Gowo belum kembali dari perjalanannya ke Temanggung. Mungkin besok baru pulang. Kejadian diri kali tuntang siang tadi tidak mau pupus dari ingatan Sri Kemuning. Dan wajah pemuda berambut Gondrong yang menurut Paman Rejo bernama Wiro Sableng, berjuluk pendekar 212 setiap saat terbayang di pelupuk matanya. Sesekali istri termuda Adipati Salatiga ini mengusap leharnya. Kalau sudah begitu dia turun dari pembaringan, melangkah dan berdiri di depan kaca besar. Memandang memperhatikan tanda kemerahan di pangkal leher. Bekas kecupan pendekar 212 Wiro Sableng. Sudah berulang kali diusapnya, dibasahi dengan air, namun tanda kemerahan itu tak mau hilang. Akhirnya Sri Kemuning membiarkan saja. Ada satu kenangan indah setiap dia merabah lehernya atau melihat tanda kemerahan itu di kaca. Seumur hidup belum pernah ada lelaki mengecup lehernya begitu rupa, tidak juga suaminya. Kecupan pendekar 212 seolah membakar tubuhnya, membuat darahnya laksana mendidih. Sri Kemuning kembali baringkan diri di atas tempat tidur, menggeliat beberapa kali lalu usap kembali lehernya. Pemuda itu, dia ternyata orang baik. Kalau tidak dia yang menyelamatkan entah sudah jadi apa aku saat ini. Wiro, apakah aku bisa bertemu lagi dengan Musri Kemuning berkata-kata sendiri dalam hati. Jari-jarinya yang halus mengusap tanda kemerahan di pangkal leher. Tangan itu lalu turun ke dada, menyusup kebalik pakaian tidurnya yang tipis. Matanya terpejam. Dia membayangkan jari-jari tangan itu bukan jari-jari tangannya, tapi jari-jari tangan Wiro. Dia meremas dan mendesah sendiri. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh langkah-langkah berat dan cepat. Lalu pintu kamar terbuka. Sosok tinggi besar Jatil Gowa muncul di ambang pintu tidak seperti yang diperkirakan Sri Kemuning, Seng Adipati kembali lebih cepat. Kang Mas Jati, sapa Sri Kemuning saya turun dari pembaringan menyambut suaminya. Kang Mas Pasil Letih. Saya akan meminta pelayan menyiapkan air untuk tak bersiram. Makanan dan, tidak usah, jawab Jati Lenggowo. Di wajahnya memang tidak terlihat bayangan keletihan, melainkan gejolak nafsu. Saat ini aku ingin kau dan Sumini melayaniku. Aku sudah memberitahu pelayan, menyuruh dia datang ke kamar ini, mendengar ucapan suaminya itu Sri Kemuning hanya bisa tundukkan kepala. Dulu ketika pertama kali dia dan istri tua Seng Adipati diperlakukan seperti itu, Sri Kemuning menolak karena merasa diperlakukan seperti binatang. Akibatnya dia ditampar dipukuli. Berkali-kali Sri Kemuning berusaha melarikan diri, tetapi selalu tertangkap kembali. Kalau sudah begitu gebukan datang bertubi-tubi. Akhirnya perempuan yang dikawin Jati Lenggowo dalam usia 18 tahun itu hanya bisa pasrah. Mula-mula dia masih malu dan menangis setiap harus melayani nafsu aneh Seng Adipati. Tapi lama-lama tak bisa berbuat lain. Apalagi Sumini, madunya berulang kali memberi nasihat agar mengikuti saja kemauan suami mereka. Daripada muka rusak badan remuk, lebih baik menurut saja. Nasib kita punya suami seorang pejabat tinggi, seorang adipati. Tapi dia tidak lebih dari seekor binatang buas. Yang akan menelan kita jika kita menolak apa saja permintaannya, begitu kata Sumini ketika satu saat mereka berada berduaan. Sementara menunggu kedatangan istri tuanya yang usianya terpaut 4 tahun dengan Sri Kemuning, Seng Adipati tak dapat menahan gejolak nafsunya. Ini memang aneh pertemuan dengan Nilara Sati yang membuatnya terpaksa menahan marah besar, kini hendak dilampiaskan terhadap kedua istrinya. Tanpa belayan kasih sayang sama sekali, benar-benar seperti binatang Adipati Jati Lenggowo merangkul tubuh Sri Kemuning dengan kasar. Sri Kemuning merasa seperti tulang-tulangnya mau hancur. Nafasnya sesak, tak dapat menyembunyikan wajahnya dari ciuman bertubi-tubi. Tiba-tiba seperti disengat kalah jengking, Adipati Jati Lenggowo tersentak. Dipegangnya bahu istrinya kuat-kuat, matanya membeliak memandang ke pangkal leher Sri Kemuning. Ada tanda merah di lehermu kata Jati Lenggowo. Kecurigaan dan cemburu membuat matanya yang besar berkilat-kilat laksana di kobari api. Waktu aku pergi tanda itu tidak ada. Tanda apa ini Sri Kemuning terkejut, tak dapat menyembunyikan perubahan wajahnya. Jati Lenggowo mengguncang tubuh Sri Kemuning. Jawab tanda apa ini? Apa penyebabnya sampai ada tanda ini di lehermu? Jawab, ada serang, serangga menggigit saya Kang Mas, jawab Sri Kemuning gagap. Hem, serangga berambut hitam berkaki dua. Jangan dusta. Kupecahkan kepalamu. Katakan siapa yang menggigit lehermu tidak ada Kang Mas. Tidak ada orang yang menggigit leher saya, jawab Sri Kemuning. Jawaban ini sebenarnya tidak dusta. Karena pendekar 212 memang hanya mengecup leher perempuan itu, tidak menggigit. Tapi karena kecupan itu disertai sedotan tenaga dalam agar dapat memusnahkan totokan di leher Sri Kemuning, akibatnya di leher itu muncul tanda kemerah-merahan yang tidak akan hilang dalam waktu 1-2 hari. Tamparan pertama mendarat di pipi Sri Kemuning. Perempuan itu terlempar ke atas tempat tidur. Menjerit kesakitan. Jatilegowo menjambak rambutnya. Kalau kau tidak mau bicara, atau bicara dusa padaku, akan kusiramu kamu dengan air panas Sri Kemuning. Tentu saja ketakutan setengah mati mendengar ancaman itu. Dengan menangis dia menceritakan apa yang terjadi ketika dia berperahu di Kalituntang. Perempuan liar. Jadi kalau aku tidak ada di kadipatan kau masih saja suka menyelingap keluar mencari kesenangan sendiri tamparan kedua melanda muka Sri Kemuning. Kali ini membuat sudut bibirnya pecah hingga darah mengucur. Tubuhnya terguling di lantai kamar. Kaki kanan Jatilegowo bergerak hendak menemdang bumbung Sri Kemuning. Saat itu sah pintu terbuka dan ada suara perempuan berseru. Kang Mas, jangan yang masuk adalah Sumini, istri pertama Adipati Jatilegowo. Perempuan ini jatuhkan diri di atas tubuh Sri Kemuning, melindungi madunya itu. Saya mohon Kang Mas, jangan sakiti dia. Kasihani Sri Kemuning. Kasihani kami berdua. Kami adalah istri-istri Kang Mas. Kami ingin berbakti pada Kang Mas, tapi jangan perlakukan kami seperti ini, Sumini berkata setengah meratap. Matanya basah oleh air mata, terlebih ketika Sri Kemuning memeluk merangkulnya. Dua perempuan ini saling bertangisan. Perempuan-perempuan sial. Tidak tahu diuntung teriak Jatilegowo marah. Dia melangkah ke pintu. Pintu itu bukan dibukanya baru keluar dari kamar, tapi ditendangnya hingga hancur berantakan melalui pintu yang hancur jebol dia melangkah keluar. Mulutnya kembali merutuk. Pendekar 212 Jahanam. Aku sudah lama mendengar kalau kau pendekar macu keranjang. Tapi berani menyentuh istriku berarti mampus. Mampus Jatilegowo pukulkan tangan kanannya ke telapak tangan kiri. Ketika melewati sebuah kursi kayu jati, kakinya menendang hingga kursi itu mental, hancur berantakan Yilara Sati merasa heran ketika melihat Loh Gatra kembali lebih cepat dari yang diduganya. Dia juga kaget melihat bahu kiri dan dada pakaian si pemuda robek serta ada noda darah. Loh Gatra, apa yang terjadi? Pakaian robek, tubuhmu penuh luka. Kau berhasil menemui kakek segala tahu. Pendekar 212 Wirosa Bleng maafkan saya Yilara. Saya gagal tapi, pemuda ini lalu menuturkan peristiwa yang dialaminya menjelang akan sampai ke bukit Kapur. Lama Yilara terdiam mendengar cerita Loh Gatra. Dari kantong perbekalannya si pemuda mengeluarkan daun yang diberikan pemuda berambut gondrong yang telah menyelamatkannya. Daun itu diserahkan pada Yilara Seraya berkata. Ini daun yang diberikan pemuda itu. Dia minta saya memberikan pada Yilara. Yilara tidak segera menerima bungkusan daun itu. Dia memandangi saja, seperti bimbang atau juga khawatir. Apa isinya? Tanya Yilara kemudian. Saya tidak tahu. Pemuda itu melarang saya membuka bungkusan. Jawab Loh Gatra orang-orang suruhan Adipati Jatilegowo. Menghadang dan hendak membunuhmu. Adipati itu ternyata memang beriadap, jahat sekali, ujar Yilara Sakti. Lalu menyambung ucapannya. Aneh, orang menyelamatkan nyawamu. Tapi kau tidak tahu namanya. Dan dia menyerahkan bungkusan daun ini tanpa kau tahu apa isinya. Maafkan saya, Yilara. Saya terpaksa mengikuti apa kemauan pemuda itu. Saya yakin dia berniat baik. Saya harap Yilara suka menerima bungkusan daun ini. Saya, saya juga ingin tahu apa isinya. Yilara akhirnya ulurkan tangan menerima bungkusan daun. Dan bungkusan itu diletakannya di atas pangkuan. Lalu dengan hati-hati ditariknya renting kecil yang dipergunakan sebagai buhul penutup daun. Setelah itu perlahan-lahan dibukanya lipatan daun. Dua pasang meta, metu Yilara dan metu Loh Gatra sama-sama terbuka lebar. Di dalam bungkusan daun itu ternyata hanya ada secari kain putih yang sudah lusuh. Bagian tengah kain berlubang, membentuk deretan tiga buah angka. Angka 212. 212, ujar Loh Gatra dengan suara agak bergetar. Berarti, Yilara bangkit dari kursi. Kita temui kakakmu, kedua orang itu masuk ke dalam kamar di mana Kisarwo Ladoyo terbaring sakit. Kau telah kembali, Loh Gatra tegur Kisarwo. Matanya membesar ketika melihat noda darah dan pakaian cucunya yang penuh robek. Saya tidak apa-apa kek, kata Loh Gatra yang tahu kekhawatiran kakeknya. Yilara memperlihatkan kain putih yang dipegangnya pada si orang tua, lalu menyuruh Loh Gatra menceritakan secara singkat apa yang telah dialaminya. Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar, kata Kisarwo dan secara aneh dirinya yang sedang sakit seolah mendapat kekuatan hingga sanggup berangkit dan duduk di tempat tidur. Orang, pemuda berambut gondrong yang memberikan kain ini, dia, dia adalah pendekar 212 Wirosableng. Dan dia sengaja melubangi kain ini dengan jarinya, dengan kekuatan hawa sakti yang ada padanya, mengirimkan kepada kita, sebagai satu pertanda bahwa dia akan menolong kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Gusti Allah. Tuhan Maha Besarwo mencium kain itu berulang kali lalu menyerahkannya pada Yilara, simpan baik-baik kain ini Yilara. Simpan baik-baik, tujuh di satu tebing batu, di kaki gunung lompok batang, sosok kakek berambut biru berminyak duduk berselat tidak bergerak. Sepasang matanya menatap ke arah matahari tenggelam namun matu itu dalam keadaan terpejam. Dikenin si kakek melilit seuntai tali aneh berbentuk jalin. Konon tali itu terbuat dari usus anak muda yang meninggal jejaka. Di pangkuan orang tua ini tertelentang seorang pemuda berwajah cakap yang nyaris hampir tidak berpakaian sama sekali. Seperti si kakek dua mata pemuda ini juga terpejam, tubuh tak bergerak. Di kiri kanan si kakek, di atas tebing batu terdapat dua tumpuk batu hampir sebesar-besar kepalan. Sinar Seng Surya mulai memudar kuning pertanda siap bergerak memasuki ufuk tenggelamnya. Di langit sebelah timur serombongan burung besar berjumlah 24 ekor melayang terbang. Dalam waktu dekat burung-burung itu akan melintas di atas tebing batu di mana si kakek yang memangku pemuda berada. Satu seringai menyeruak dimflut si kakek berambut biru berminyak. Mulutnya terbuka sedikit. Suaranya mengucap perlahan. Saatnya memberi makan anak-anak di hutan dan taeng, dua tangan orang tua itu bergerak ke samping, ke arah batu-batu sebesar kepalan. Matanya tetap terpejam. Pada saat rombongan burung besar lewat tepat di atasnya dua tangan kakek ini bergerak cepat sekali, silih berganti. Di udara terdengar suara mengui. Dua puluh empat burung besar yang disambar lemparan baru terjungkal, melayang jatuh ke kaki gunung lompok batang sebelah selatan di mana terbentang rimba belantara banteng. Luar biasa. Selain jarak burung-burung itu jauh di udara, si kakek melempar dengan matel, terpejam. Dan tidak seekor burung pun yang luput. Sesaat kemudian dari arah rimba belantara itu terdengar suara lolongan-lolongan aneh. Antara suara raungan anjing dan jeritan manusia. Siapa saja yang sempat mendengar pasti akan mengkirik dingin kuduknya. Tapi si kakek di atas tebin batu malah menyeringai. Dua tangannya yang tadi melempar digosok-gosokkan satu sama lain. Lalu perlahan-lahan tangan ini bergerak turun ke atas tubuh pemuda yang ada di pangkuannya, satu di dada, satu tepat di atas pusar. Begitu dua tangan menempel, pemuda di atas pangkuan buka sepasang matanya, menatap sesaat pada si kakek yang juga telah membuka matanya yang sejak tadi diperjamkan. Si kakek tersenyum. Pernuda itu balas tersenyum. Dua tangan si kakek bergerak perlahan, mengusap. Yang kiri ke arah atas, yang kanan ke arah bawah. Si pemuda mengeluarkan desah lirih panjang. Kekasihku Bontolebang, apakah kau merasa bahagia saat ini si kakek bertanya. Kakek Sarontang, saya merasa bahagia, bahagia sekali. Si kakek tersenyum dua tangannya bergerak lebih cepat. Desah pemuda bernama Bontolebang semakin keras. Tiba-tiba si kakek hentikan gerakan dua tangannya. Di langit sebelah timur ga melihat seberkas cahaya. Cepat dia pejamkan mata, merapal sesuatu. Tubuhnya bergetar, wajahnya keringatan. Kek, kakek Sarontang, mengapa kau berhenti? Ada apa Bontolebang buka dua matanya? Melihat keadaan si kakek dia tidak berani mengganggu. Sesaat kemudian Sarontang buka matanya. Kekasihku, ada urusan sangat penting. Aku harus menemui seseorang. Kau tunggu aku di Gowani Panipa. Aku akan menemui mu dalam waktu tiga hari. Mendengar ucapan si kakek, Bontolebang segera turun dari pangkuan orang tua itu. Sebelum pergi Sarontang memeluk si pemuda erat-erat. Di lain saat dia sudah berkelebat lenyap dari tebing batu. Menjelang tenggelamnya Seng Surya Telaga malah kaji diselimuti kesunyian. Udara dingin karena sejak siang tadi hujan turun berkepanjangan. Kabut menuhi sebagian permukaan dan pinggiran Telaga. Kakek berambut biru Sarontang hentikan kudanya di pinggir timur Telaga. Dia sudah acap kali datang ke tempat itu. Namun sekali ini dalam udara buruk begitu rupa dia tidak mau tersesat. Dia memperhatikan seputar Telaga sampai pandangannya membentur nyala api kecil di kejauhan. Pasti itu nyala api pembakaran besi di pondok saudaraku, Sarontang menarik tali kekang kudanya. Telaga malah kaji tidak seberapa besar tapi jalan liar sepanjang tepian dihalang oleh semak belukar dan batu-batu besar hingga cukup lama baru Sarontang sampai ke pondok tujuannya. Lewat pintu pondok yang terbuka Sarontang melihat saudaranya tengah husuk melakukan sholat maghrib. Sementara menunggu orang selesai sembah yang Sarontang melihat-lihat ke tempat pengecoran besi di mana saudaranya menghabiskan sebagian dari umurnya bekerja di tempat itu membuat segala macam senjata bertuah. Di atas sebuah lempengan besi tebal, dekat api pengecor Sarontang melihat bilahan besi hitam ke biru-biru. Saudaraku daeng watan sopeng sudah mulai malas rupanya. Dua bulan silam ketika aku datang ke sini, bentuk besi biru itu tidak banyak terbeda dengan yang kulihat sekarang. Kakek dari gunung lompok batang ini membungkuk hendak mengambil bilahan besi biru itu. Mendadak di belakangnya terdengar suara orang mendehem di sesuluh capan memberi salam. Assalamualaikum, Sarontang tarik tangannya lalu berbalik sambil membalas salam. Di hadapannya berdiri seorang tua berwajah jernih, berjubah merah, memiliki rambut, kunis dan janggut putih menjela dada. Saudaraku Sarontang, kau datang tidak sesuai dengan janji, orang tua berjubah merah menegur tapi sambil melontar senyum. Aku tahu daeng, jawab Sarontang. Apakah aku tidak boleh mengunjungi saudara sendiri? Lagipula ada sesuatu yang membuat aku cepat-cepat datang ke sini, daeng watan sopeng, si kakek berjubah merah dengan masih tersenyum berkata. Saudaraku Sarontang, sebaiknya sebelum kita meneruskan percakapan, pergilah selat dulu, ah, pakaian ku tidak bersih, jawab Sarontang. Kakek bernama daeng watan sopeng tahu kalau Sarontang hanya mencari-cari alasan. Maka dia pun berkata, kau tahu Sarontang. Sembah yang itu bukan cuma merupakan tiang agama, tapi juga mencegah seseorang dari berbuat yang tidak baik, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Aku khawatir jangan-jangan kau masih saja menjalani hidup keliru itu. Benar manusia dilahirkan sama. Tapi alam menjadikan aku seperti ini. Apa mau dikata, jawab. Sarontang lalu menghela nafas panjang. Sarontang, kau yang membuatulah. Jangan salahkan alam. Kau tahu alam ini diselimuti kemurnian dan serba suci. Manusia menjadikannya busuk dengan berbagai macam maksiat. Aku masih terus berharap dan selalu berdoa agar kau meninggalkan hidup sesat itu. Umur kita tinggal berapa lagi kita tidak tahu mengapa tidak lekas-lekas bertobat wajah Sarontang kelihatan menjadi marah. Daeng watan sopeng, aku berharap kita tidak membicarakan perihal diriku. Apapun yang aku lakukan menjadi tanggung jawabku. Segala dosa ada di pundaku, aku selalu berharap dan berdoa agar kau bisa berubah, saudaraku, sambil berkata Daeng watan sopeng memasukkan batu-batu hitam ke dalam perapian. Batu-batu ini menyerupai batu bara. Memiliki daya panas sepuluh kali dari kayu biasa. Aku berterima kasih untuk doamu itu. Daeng, aku sengaja datang ke sini menyalahi perjanjian karena aku melihat pertanda yang aku hubungkan dengan mimpi. Orang yang kita tunggu agaknya akan muncul lebih cepat. Minggu ini akan ada kapal merapat di Teluk Bantaeng. Mungkin ada kabar, lalu apa yang bisa aku lakukan untuk Musa Rontang tanya Daeng watan sopeng. Bisakah kau menyelesaikan badik itu lebih cepat satu bulan? Satu minggu tanda tanya satu hari kalau kau memang sanggup jawab Sarontang. Kakek berjubah merah tertawa, Sarontang saudaraku, menolong saudara sendiri besar pahalanya. Aku akan lakukan apa yang bisa aku lakukan untukmu. Tapi apakah kau mau menerima segala perjanjian yang pernah kita bicarakan dulu jangan khawatir. Aku akan menghormati perjanjian itu. Namun tanpa melibatkan si calon penerima, rasanya perjanjian itu akan kurang sempurna, jawab Sarontang. Betul, tapi satu khas satu perlu aku ingatkan kembali. Perjanjian yang aku maksudkan itu bukan cuma sekedar perjanjian. Lebih tepat kalau dikatakan sumpah darah, sumpah darah. Aku tahu betul hal itu Daeng, kata Sarontang sambil langgukan kepala. Daeng Waktan Sopeng mengambil bilahan besi biru dari atas lempengan besi tebal dengan tangan kirinya. Sambil membungkuk dan tersenyum pada saudaranya kakek ini mengucapkan bas malah lalu seperti acuh-ta'acuh. Dia ulurkan tangan kanan, susupkan jari-jarinya ke dalam tumpukan batu yang menyala. Sarontang kerenyitkan kening. Ketika Daeng Waktan Sopeng menarik tangan kanannya, tangan itu sampai sebatas ujung telapak telah berubah menjadi bara menyala. Luar biasa. Benar-benar luar biasa kata Sarontang dalam hati. Sambil duduk di atas tikar pandan dengan tangan kanan yang membarap panas Daeng Waktan Sopeng mulai membentuk bilahan besi hitam kebiruan yang dipegang di tangan kiri. Besi itu mengepulkan asap panas. Sedikit demi sedikit bilahan besi biru berubah menjadi bentuk kasar sebelah badik tak bertangkai. Sarontang, untuk saat ini hanya sampai di sini aku bisa berbuat. Masih butuh waktu untuk memperhalus badik ini. Lalu perlu waktu lagi untuk mengisinya. Dan tambahan waktu lagi untuk memendamkan tuba ke dalamnya. Lalu membuat gagangnya, soal gagang kau tak usah khawatir. Aku sudah menyiapkan gagangnya. Dari gading asli, dari balik pakaiannya Sarontang mengeluarkan sebuah benda berupa gagang senjata terbuat dari gading asli. Daeng Waktan Sopeng tersenyum, rupanya kau membantu tidak kepalang tanggung. Apakah kau bisa datang lagi tiga minggu dari sekarang? Terima kasih Daeng, aku akan datang tepat pada waktu yang kau kaptakan. Daeng Waktan Sopeng angkat tangan kanannya yang masih merah menyala. Dia membaca sesuatu dalam hati lalu meniup. Tangan yang merah menyala itu berubah, kembali ke bentuk semula. Sarontang geleng-gelengkan kepala. Terkadang aku bersombong diri. Seolah di dunia ini cuma aku yang memiliki ilmu silat dan kesaktian tinggi. Tapi melihat apa yang baru kau lakukan, aku merasa kecil di hadapanmu. Benar ujar-ujar yang diucapkan orang di tanah Jawa. Di atas langit masih ada langit lain. Daeng Waktan Sopeng tersenyum. Kita manusia ini bisanya apa? Dibanding dengan kuasa dan kemampuan Tuhan kita bukan apa-apa. Kalau Tuhan memberikan sedikit kepandayan pada kita, kita wajib bersyukur kepadanya dan mempergunakan kepandayan itu untuk kebaikan, terutama menolong sesama. Delapan Rencana Kisarwo Adoyo untuk mengungsikan Bilara Sati keluar dari Temanggung terpaksa dibatalkan seorang matemata memberitahu bahwa delapan penjuru Kadipaten Temanggung telah dikurung oleh ratusan prajurit Kadipaten Salatiga. Rupanya Adipati Jatil Gowo dengan Cerdik telah sengaja mengirimkan sejumlah besar pasukan untuk mengurung Temanggung, lima hari sebelum dia sendiri datang memunculkan diri. Pasukan ini hanya tinggal menanti kedatangan sang Adipati dan siap menunggu perintah penyerbuan. Siang itu suasana di gedung Kadipaten Temanggung sangat mencekam. Itulah hari Adipati Jatil Gowo akan muncul. Di dalam kamar Kisarwo Adoyo yang belum sembuh benar dari luka dalamnya, duduk di tepi tempat tidur. Di depannya berdiri Loh Gatra. Dari bawah bantal orang tua itu keluarkan sebilah keris bersarung perak. Gagangnya yang juga terbuat dari perak berbentuk kukiran kepala ayam aneh. Keris ini memancarkan cahaya redup pertanda merupakan satu senjata sakti mandraguna. Cucuku Loh Gatra, ini senjata yang pernah ku sebutkan padamu. Ini keriski tumbal berkisar. Berasal dari kerajaan Belambangan, diwariskan padaku melalui dua raja terakhir. Dengan senjata ini kau bisa menghadapi Adipati Jatil Gowo kau pasti berhasil mengalahkannya karenanya jangan tunggu sampai dia memberi aba-aba pada pasukannya untuk menyerbu. Tantang dia bertempur satu lawan satu. Jika dia berhasil dibunuh, para pengikutnya pasti tidak berani meneruskan rencana jahat. Mereka menghancurkan kadipatan temanggung. Kisarwo berikan keris itu pada cucunya, yang diterima Loh Gatra dengan tangan bergetar. Sisipkan di pinggangmu, sebelah belakang. Lindungi dengan pakaian agar tidak terlihat orang, selesai Loh Gatra menyisipkan keriski tumbal bekisar di pinggangnya sebelah belakang. Seng kakek minta dipapah menuju seram di depan gedung kadipatan di mana sesuai permintaannya sebuah kursi telah disediakan untuknya, diletakkan menghadap ke tangga gedung. Di halaman puluhan prajurit pengawal melakukan penjagaan. Di luar tembok halaman sekitar 200 prajurit bersiap siaga. Berdasarkan penyelidikan beberapa macem-macem kadipatan temanggung yang disebar sampai ke pelosok, didapat petunjuk bahwa paling lambat siang itu adipati salah tiga dan orang-orangnya akan memasuki temanggung, pasti langsung menuju gedung kadipatan. Saat demi saat berlalu dengan tegang. Walau di dalam dan di luar tembok kadipatan terdapat banyak prajurit namun suasana terasa sunyi. Tak selang berapa lama kesunyian itu dipecahkan oleh suara genderang di kejauhan. Loh Gatra mendekati Kisarwo Ladoyo, mereka datang kek, Kisarwo mengangguk. Tak lama kemudian Nilarasati, diapit oleh Domasunggul dan Akik Pranata, dua orang perwira kadipatan keluar menuju seram di gedung. Kisarwo Ladoyo segera berdiri seraya berkata, Nilara, lebih baik Nilara tetap berada di dalam gedung. Jika pertempuran tidak terhindarkan, Nilara bisa, Kisarwo, saya sengaja ingin berada di tempat ini. Untuk menyaksikan bagaimana kita memberi pelajaran pada adipati tidak tahu diri itu, menjawab Nilarasati lalu melirik pada Loh Gatra. Pemuda ini bungkukan badan dan berkata, Nilara, saya siap mengorbankan ragia dan nyawa demi keselamatan Nilara, terima kasih Loh Gatra. Jasa pengabdianmu tidak akan aku lupakan, kata Nilara, menimbulkan semangat besar di dadasi pemuda. Di kejauhan suara genderang semakin keras terdengar. Saat itulah tiba-tiba di pintu gerbang gedung kadipatan muncul seorang pemuda bertubuh gemuk luar biasa, mece besar belok, muka lucu segar kemerahan dan tuha keringatan. Di atas kepalanya bertengger sebuah pecik kupluk. Si gemuk ini mengenakan baju terbalik. Yaitu bagian depannya yang berkancing justru ada di sebelah punggung. Sehelai kain sarung tersandang di bahu, melintang di depan dada. Di tangan kirinya orang ini memegang sebuah kipas kertas. Sambil menyengir ha-ha-hihi dia berjalan dan kipas-kipas wajahnya yang keringatan. Di luar sana puluhan, bahkan ratusan prajurit kadipatan melakukan pengawalan ketat. Bagaimana manusia sebesar itu bisa lolos? Para prajurit yang berada di halaman dalam gedung kadipatan segera berlari menghadang. Tapi seperti di labrak topan, setiap mendekat mereka terhuyung-huyung ke belakang. Yang berani memaksa terpental jatuh duduk. Nyi Gatra terngana, kisar wok kerenyitkan kening. Dua perwira kadipatan bersiap waspada. Pendekar 212 Wirosa Bleng, ujar Nilara Sakti. Bukan, orang itu bukan pendekar 212 Wirosa Bleng, kata Loh Gatra cepat. Pendekar 212 yang saya temui tidak gemuk begitu. Rambutnya gondrong sebahu. Tidak pakai peci hitam. Tidak punya kipas kertas, lalu siapa dia tanya Nilara Sakti terheran-heran. Kisar wok tak bisa menjawab. Loh Gatra apalagi? Dua perwira di kiri kanan Nilara Bungkam tapi terus mengawasi si gemuk dengan pandangan tak berkedit. Duk, 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 duk. Setiap langkah yang dibuat si gemuk mengeluarkan suara, menggetarkan tanah halaman. Enak saja orang ini melangkah ke satu tohon besar di sisi kiri seram di gedung, lalu duduk menjelepok di tanah, bersandar ke batang tohon sambil berkipas-kipas. Selusin pernah jurid mengelilinginya. Tapi tak ada yang berani berbuat sesuatu. Panasnya hari ini. Aku haus, aku lapar, si gemuk buka peci kupluknya. Tangan kiri menggaruk rambut, tangan kanan memegang peci sambil ditengadahkan, memandang ke arah orang-orang yang ada di serambi. Dalam gedung besar dan mewah ini, pasti ada air sejuk dan makanan lezat. Apakah aku bisa menikmati aduh panasnya hari? Aku haus, aku lapar, si gemuk ulurkan kopiah hitamnya. Pengemis sinting, kata perwira Kadipaten bernama Domas Tunggul, Akik, kau urus orang gila itu. Usir dia keluar tembok gedung Kadipaten. Kalau tak mau pergi, perintahkan para prajurit menggotong, lemparkan keluar halaman kisar Wole Doyo hendak melarang. Tapi Akik Pranata, perwira Kadipaten itu telah melesat ke halaman. Para prajurit yang mengurung si gendut di bawah pohon segera memberi jalan. Pemuda sinting Akik Pranata membentak. Kadipaten sedang menghadapi urusan besar. Jangan kau berani menambah perkara perwira, aku, aku kakakmu ini tidak berniat mengganggu, apalagi mencari perkaraku hanya khas dan lapar. Jika kasudi memeri seken di air putih dan sepiring nasi, kakakmu ini akan sangat berterima kasih, si gendut lalu lurkan kopiah kupluknya. Sepasang maja Akik Pranata mendelik besar. Jelas-jelas si gendut itu seorang pemuda berusia sekitar dua puluhan. Mengapa dia memperbasakan dirinya sebagai seorang kakek? Dan sejak kapan dia punya kakek seperti ini? Dasar sinting Hardik Akik Pranata. Pergi mengemis di tempat lain. Angkat kaki dari sini. Atau aku suruh pasukan melemparkanmu keluar tembok Kadipaten. Biar dicincang orang-orang salah tiga kualat. Kualat kata si gendut sambil usap mukanya yang keringatan dan tenggerkan kembali kopiah bututnya di atas kepala. Kualat kau menyebut kakekmu ini sinting. Apalagi sampai melemparkan aku keluar sana, si gendut julurkan dua kakinya, sandarkan punggung ke batang pohon. Sudahlah, kalau kau tidak mau memberi air dan makanan, biar aku bertebu di bawah pohon ini, melepaskan lelah. Mohon jangan diganggu. Lalu si gendut pejamkan mati sambil tangan kirinya menggoyang-goyang kipas kertas. Pasukan teriak Akik Pranata, gotong dan lemparkan orang gila ini keluar halaman Kadipaten. Enam orang para jurid segera bergerak cepat hendak menggotong si gendut. Tapi baru saja mendekat ke enamnya terhuyung-huyung lalu jatuh duduk di tanah. Si gemuk acuh saja, seperti tidak ada kejadian apa-apa terus saja pejamkan mata berkipas-kipas. Diseram di gedung Kadipaten kisar wo geleng-geleng kepala. Nyilera semakin tercengang. Loh gatra tercekat ada, merasa lucu juga ada sedang domas tunggul ke palkan tinju tanda jengkel. Akik Pranata jadi marah. Dia ambil golok yang tersisip di pinggang salah seorang prajurit. Maksudnya hendak mengetok kepala si gendut dengan gagang golok. Kalau dibikin pingsan lebih dulu nanti akan mudah menggotong dan melemparkannya keluar halaman. Namun sebelum maksudnya itu dilakukan suara genderang menggema keras di pintu gerbang Kadipaten. Perhatian jadi terpecah puluhan prajurit Kadipaten berjubalan di pintu gerbang namun tidak berbuat sesuatu sebelum mendapat perintah. Di ambang pintu gerbang, lima orang penabuh genderang berdiri di depan kuda besar tunggangan Adipati salah tiga Jatilegowo. Kuda ini diberi hiasan-hiasan kebesaran. Jatilegowo sendiri mengenakan pakaian kebesaran Adipati, lengkap dengan topi tinggi berwarna hitam dengan umbai-umbai kuning keemasan. Di kiri kanan mengapit dua orang perwira, lalu di sebelah belakang ada seorang tua berpakaian dan memakai sorban putih. Di samping orang tua ini kelihatan seorang perwira yang dari pakaiannya kentara kalau dia adalah perwira dari kota raja. Begitu suara genderang menggema keras, si gemuk di bawah pohon serta merta buka sepasang matanya yang sejak tadi terpejam sekilas dia memandang ke arah pintu gerbang, lalu set. Hampir tak dapat dipercaya orang luar biasa gemuk itu melayang enteng ke depan pintu gerbang, lalu menari-nari, berjoget real mengikuti suara gebrakan lima genderang. Dadanya yang gemrot dan perutnya yang buncit bergoyang-goyang. Pantatnya diogel-logel. Sesekali kopiah hitam butut di kepala dilemparkan ke atas, ditangkap. Dilemparkan lagi. Kalau saja saat itu bukan dalam suasana tegang mencekam karena orang tahu sewaktu-waktu bisa terjadi pertempuran di tempat itu, melihat tingkah si gendut itu, sulit orang menawan tawa. Di atas punggung kuda Adipati Jatil Goa membelak besar. Rahangnya menggembung dan mukanya kelam memerah. Dia mengira si gendut senting itu sengaja dipergunakan untuk menyambut sekaligus menghinanya. Jahanam kurang ajar. Orang-orang temanggung berani menghinaku. Menyambut kedatanganku dengan orang gila seperti ini. Geraham seng Adipati bergemelatakan. Dia mengangkat tangan. Suara tambur serta merta berhenti. Hai. Kenapa berhenti si gendut berseru, memandang ke arah lima pemain tambur. Sementara pantatnya masih menyonggeng. Terus. Terus. Ayo terus Adipati Jatil Goa tak dapat lagi menahan marahnya. Dia sentakan tali kekang kuda. Begitu kuda maju, kaki kanannya menendang ke arah batok kepala si gendut. Si gendut seperti tak acuh kenakin topik kupluknya kembali. Bersamaan dengan gerakannya itu, satu gelombang angin bersiur beras. Kaki kanan Adipati Jatil Goa seperti dipagut tangan yang tak kelihatan. Hawa dingin aneh mendadak menjalar dari kaki sampai ke ubun-ubun, membuat tubuhnya yang tinggi besar itu menggigil. Geraham bergemelatakan. Jatil Goa cepat kerahkan tenaga dalam, tapi sial, tubuhnya malah semakin keras terbetot ke bawah dan tak ampun lagi jatuh dari kuda. Masih untung dia bisa membuat gerakan berjumpalitan hingga tidak jatuh bergedebukan di tanah. Ketika dia memandang ke depan dengan marah beringas, si gemuk dilihatnya tak ada lagi di hadapannya. Pemuda itu sudah duduk kembali di bawah pohon besar sambil berkipas-kipas, sembilan kini semua orang tahu. Pemuda gendut itu bukan orang sinting biasa tapi seorang berkepandayan tinggi yang punya sifat konyol atau mungkin juga sengaja menutupi ketinggian ilmunya dengan berpura-pura bersikap seperti orang kurang waras. Orang-orang kadipatan temanggung walau tidak ada yang dicerai tetap saja merasa khawatir. Lain halnya dengan Adipati Jatil Gowo yang merasa sangat dihina dan marah besar karena dirinya dipermainkan oleh pemuda gendut berpeciku peluk itu. Adipati, salah seorang dari dua perwira pengiring berkata, serahkan si gendut gila itu pada kami. Sementara kami mengawasi harap Adipati segera menemui tuan rumah sesuai rencana, mendengar ucapan pembantunya itu Adipati Jatil Gowo jadi agak mengendur amarahnya. Dia memberi isyarat pada orang tua berpakaian dan bersorban putih serta lelaki berdandanan perwira dari kota raja. Kepada seorang prajurit kepala dia berkata, Jangan bergerak sebelum aku beri tanda, Adipati salah tiga itu diringi perwira kota raja dan orang tua bersorban putih kemudian melangkah menuju gedung kadipatan, berhenti di depan anak tangga pertama. Kisarwo segera mengenali, orang berpakaian perwira kota raja itu adalah Kia Geng Suranyala. Sikap Jatil Gowo seperti dulu, tidak memandang sebelah mata pada Kisarwo Ladoyo, menganggap seolah orang tua itu tidak ada di depannya. Dia menatap Nyila Rasati sebentar, tersenyum sedikit lalu berkata, Nyila, aku datang memenuhi janji, maaf Adipati, saya merasa tidak ada janji apa-apa di antara kita, menyahuti Nyila Rasati Jatil Gowo tertawa lebar. Aku tidak akan berdebat denganmu Nyila Rasati. Aku juga bersedia melupakan penyambutan yang sangat menghina yang baru kau suruhkan, mengenai si gendut senting itu, menengahi Kisarwo Ladoyo, kami pun tidak kenal padanya, Kisarwo, lelaki berpakaian perwira dari kota raja bernama Kia Geng Suranyala bersuara untuk pertama kalinya. Aku tahu kau orang jujur, tapi mengapa kali ini bicara dusta? Orang senting itu berada di dalam halaman gedung Kadipaten. Sudah ada di sini sebelum kami datang. Aneh kalau kau berkata tidak kenal padanya Kia Geng, tidak usah pedulikan orang gila itu. kata Adipati Jatil Gowo. Lalu dia kembali memandang pada Nyila Rasati dan berkata, Empat puluh hari telah lewat. Suka atau tidak suka, hari ini adalah hari kenyataan, hari perjanjian. Aku datang untuk meminangmu, bersamaku saat ini, aku membawa serta kitumapel babat serah, kadi dari Wonosegoro yang bertindak selaku penghulu dan akan menikahkan kita, semua orang yang ada di seram di gedung Kadipaten tentu saja terkejut mendengar ucapan Jatil Gowo itu. Seng Adipati tidak main-main. Dia datang membawa serta penghulu untuk menikahkannya dengan Nyila Rasati. Kisarwa mendehem beberapa kali lalu berkata, Adipati Jatil Gowo, pinanganmu tidak pernah diterima dan disetujui oleh Nyila Rasati. Bagaimana mungkin melakukan pernikahan orang tua kata Jatil Gowo dengan macu besar mencorong, aku tidak ada urusan denganmu. Kau seharusnya bersyukur tidak kubunuh habis dalam bentrokan tempoh hari Jatil Gowo palingkan muka ke arah Nyila Rasati kembali. Nyila Rasati, ku rasa kau tidak akan berlaku bodoh menolak pernikahan kita hari ini. Tetapi jika kau keras kepala, saat ini aku membawa 300 prajurit. Gedung Kadipaten ini sudah terkurung. Para pengawar dan prajurit Kadipaten tidak akan sanggup membendung kami. Puluhan bahkan ratusan korban akan jatuh. Aku tidak akan ragu-ragu meratakan Kadipaten temanggung sama rata dengan tanah. Namun sebelum itu terpaksa aku lakukan, ada baiknya kalian mendengar Kia Geng Suranyala membacakan surat perintah dari Patih Kerajaan, Adipati Jatil Gowo Anggukan Kepala, memberi isyarat pada lelaki berpakaian perwira kerajaan di samping kanannya. Orang ini, Kia Geng Suranyala membuka satu gulungan kertas yang sejak tadi dipegangnya. Dari bentuk dan warna kertas kisar Woladoyo tahu kalau kertas silu adalah kertas yang biasa dipakai untuk surat-surat kerajaan. Dengan lantang Kia Geng Suranyala membacakan isi surat-surat perintah. Patih Kerajaan pertama, atas nama kerajaan dengan ini memerintahkan. Perintah pertama, memerintahkan penangkapan atas diri kisar Woladoyo dan segera dibawa ke kota raja. Yang bersangkutan dicurigai sebagai pelaku, sekurang-kurangnya terlibat atas kematian dua orang pemuda yaitu Raden Tambak Suryo dan Raden Prameswara. Perintah kedua, Ditujukan pada Nyilarasati, Janda Amarhum Adipati Temanggung Jala Pergola. Dengan meninggalnya Adipati tersebut maka Nyilarasati tidak berhak lagi menempati atau tinggal di gedung Kadipaten Temanggung. Untuk itu, kepadanya diberikan waktu selama tujuh hari dari saat pembacaan surat perintah ini, agar segera meninggalkan gedung Kadipaten dan tidak diperkenankan membawa barang-barang yang bukan miliknya pribadi, atas nama kerajaan. Patih Kerajaan. Tertanda, selokaliangan selesai Ageng Suranyala membacakan surat, suasana di tempat itu diselimuti kesunyian. Sesaat kemudian kesunyian baru meledak oleh teriakan Lohgatra. Fitnah. Fitnah busuk. Kakeku tidak berbuat jahat. Beliau tidak membunuh Raden Prameswara dan Raden Tambak Suryo Ageng Suranyala memperhatikan Lohgatra lalu bertanya pada Adipati Jatilengguo. Siapa pemuda itu namanya Lohgatra? Dia cucu Kisaruo, pemuda yang mungkin menjadi sainganmu dalam mendapatkan nilai raujar Ageng Suranyala sambil tersenyum. Jangan bicara yang membuatku tidak senang. Tugasmu sudah selesai membacakan surat perintah. Mundur ke belakangku Ageng Suranyala tersenyum tapi dia memang jerih terhadap Adipati Salatiga ini, maka tanpa banyak bicara dia ikuti perintah, mundur dua langkah. Nyilalah, tiba-tiba Jatilgowo keluarkan ucapan. Seperti aku katakan dulu, aku punya banyak teman di kota raja. Jika kau menerima pernikahan kita hari ini maka aku bisa membuat surat perintah itu untuk tidak diberlakukan, di atas kursi, Kisaruo Ladoyo angkat tangan kirinya. Kisaruo, setahuku patih kerajaan selokaliangan dalam keadaan sakit. Bagaimana dia mungkin membuat dan menandatangi surat perintah itu? Kisaruo, apa aku boleh melihat surat itu, mengenai riwayat sakitnya patih selokaliangan? Harap bakal serial Wiro Sableng berjudul kembali ke tanah jawab terdiri dari enam episode, Kisaruo, sebagai orang terhukum kau tidak punya hak dan tidak layak bicara membentak Adipati Jatilgowo. Justru seorang tertuduh dan terhukum punya hak untuk bicara dan membela diri. Kerajaan adalah tempat mencari keadilan hukum. Bukan untuk mencelakakan warga apa yang dituduhkan dalam surat perintah itu masih harus dibuktikan loh Gatra berkata setengah berteriak. Pemuda bau kencur. Jangan banyak bicara. Kalau perlu kau pun akan ku penjarakan dengan tuduhan membantu kakakmu membunuh dua pemuda itu semua ini akal licikmu karena nyelara menolak pinanganmu teriak loh Gatra. Ha, ha. Cucu Kisaruo sudah pandai bicara besar seperti kakeknya. Pengawal. Tangkap pemuda itu perintah Jatilgowo. Seorang perwira dan lima orang prajurit segera bergerak. Dari pihak Kadipaten Temanggung, perwira Domasunggul dan dua belas prajurit segera pula bergerak menghalangi orang-orang Jatilgowo. Tunggu tiba-tiba ada orang berseru dari bawah pohon besar. Itu bukan bentakan biasa karena membuat tanah dan pohon besar bergetar, telinga mengiang dan dada berdenyut. Ternyata yang berseru adalah si gendut sinting. Perlahan-lahan dia bangkit berdiri, sisipkan kipas di ketiak kiri lalu sekali berkelebat sosoknya yang besar gemrot itu melayang ke udara, melewati prajurit-prajurit salah tiga yang mengurungnya. Sesaat kemudian dia sudah berada di pertengahan tangga gedung Kadipaten. Selagi semua orang melongo melihat kejadian itu si gendut membuka peci hitam kupluknya, memungkuk sambil mengayunkan peci dari kiri ke kanan, memberi hormat ke arah nyilera, kisar wo dan loh gatra. Nyilera, ucap si gendut dengan suara dibikin-bikin semerdu mungkin dan mulut dikecil-kecilkan. Jika nyilera, memang tak sudi mengambil si kumis melintang muka sangar itu menjadi suami nyilera, apakah nyilera sudi mengambil patik yang hina buruk dan sebatang kera ini sebagai pengganti suami yang hilang? Hik, hik, apa iye ye anjilera sudi? Hik, hik habis berkata begitu si gendut ini lalu petatang-petateng memperagakan diri, kepala dimiringkan, pantat diogel-ogel, dada dibusungkan, lalu perut yang buncit dikedut-kedut. Tak lupa mati dikedip-kedipkan. Sud, suit entah dari mana datangnya begitu si gendut tadi selesai berucap terdengar dua kali suara suitan. Sepasang mati si gendut berputar-putar. Beberapa orang berusaha mencari sumber suitan tapi tak berhasil. Suara suitan itu seolah datang dari berbagai jurusan. Walau saat itu keadaan tegang mencekam, tapi banyak orang tak dapat lagi menahan diri mendengar ucapan dan melihat lagak si gendut. Ledakan tertawa terdengar di mana-mana, terutama dari orang-orang kadipaten temanggung. Bedebah kurang ajar jati legowo tak dapat menahan diri. Makan tendanganku lalu dia melompat ke tangga gedung. Kaki kanan meneru ke punggung si gendut yang niasih petatang-petateng jual lagak. Kalau tendangan itu mengenai sasarannya, punggung si gendut bukan saja akan remuk, tubuhnya akan mencelat mental. Tapi hebatnya tanpa berpaling ke belakang si gendut gerakan tangan kirinya. Tahu-tahu tangan itu berhasil mecangkap pegelangan kaki adipati jati legowo lalu diangkat tinggi-tinggi sehingga seng adipati terpaksa mengimbangi diri agar tidak jatuh. Dalam marah dan malu amat sangat, adipati jati legowo gerakan tangan kiri dan kanan, siap melepas pukulan dua gunung merobah langit. Ini adalah pukulan sakti yang jarang musuh sanggup menghadapi. Salah satu contohnya adalah kisar Woladoyo. Sampai saat itu si orang tua masih menderita luka dalam yang parah. Tapi adipati jati legowo menjadi heran ketika dia dapatkan tak bisa inenggerakan dua tangan. Malah dari kakinya yang dipegang si gendut terasa ada hawa digin mengalir. Saat itu juga sekujur tubuhnya seolah berubah menjadi es kaku dingin luar biasa. Nyilera, patik menunggu jawaban. Percayalah, sekalipun nyilera menolak patik tidak akan meratakan kadipatan temanggung sama rata dengan tanah seperti ancaman si kumis melintang muka biawak ini bangsat jahanam. Kau minta mati. Lepaskan kakiku teriak adipati jati legowo. Husdiam kata si gendut sambil melintangkan jari tangan di depan mulut. Aku tidak bicara denganmu, binyawak hutan kisar Woladoyo geleng-geleng kepala. Loh Gatra tercekam heran. Semua orang ikut teran dalam ketegangan. Hanya nyilera yang tersenyum. Walau mungkin kemunculan si gendut ini menjengkelkan banyak orang termasuk dirinya, namun damdiam nyilera merasa, si gendut aneh dan lucu konyol seperti orang sinting dan tak tahu diri ini adalah seorang berhati baik di samping memiliki kepandayan tinggi dan agaknya berada di pihaknya. Maka nyilera pun berkata, Sahabatku gendut, aku tak bisa menjawab pertanyaanmu. Jujur saja aku tak bisa memenuhi permintaanmu, nyilera sati akhirnya keluarkan ucapan. Ah, patik suka orang jujur. Terima kasih atas penolakanmu. Patik yang buruk ini harus tahu diri. Kau sebut patik ini sebagai sahabat saja sudah senang rasanya. Terima kasih, nyilera. Semoga nyilera menemukan jodoh yang baik. Patik mohon diri, kembali ke bawah pohon set si gendut goyangkan tubuhnya. Sosok gemuk itu melesat di udara dan di lain saat dia sudah kelihatan kembali di bawah pohon, duduk menjelepok di tanah sambil berkipas-kipas. Tapi kali ini matanya tidak dipejamkan, malah melirik yang kemari. Dalam hati dia membatin. Suara siulan tadi. Dua kali. Susah ku ketahui dari mana asal datangnya. Seolah datang dari empat jurusan. Hemrem, mudah-mudahan saja menang dia. Tapi setahuku dia tidak punya ilmu mengacaukan suara seperti itu, kembali pada Adipati Jati Legowo. Si gendut sudah kembali duduk di bawah pohon, berkipas-kipas. Tapi anehnya Seng Adipati masih tertegak di anak tangga gedung Kadipaten, kaki kiri berdiri lurus di atas tangga, kaki kanan naik ke atas seperti saat tadi ditahan oleh si gendut. Tubuh Adipati itu kelihatan bergetar, kulitnya berubah memutih. Sekujur badannya dilanda hawa dingin yang hebat hingga mengeluarkan asap tipis. Dari mulutnya terdengar suara uh, uh, berulang kali diseling kutuk serapah panjang pendek. Ki Ageng surah nyala dalam kagetnya melihat keadaan Seng Adipati segera lari menaiki tangga. Adipati, apa yang terjadi perwira kota raja itu bertanya. Dipegangnya bahu jati legowo. Tangan itu tersentak. Bau Seng Adipati dingin luar biasa, seolah telah berubah jadi es Ki Ageng, lekas dan tuaku. Alirkan hawa panas ke punggungku. Cepat mendengar ucapan jati legowo Ki Ageng surah nyala segera letakkan dua telapak tangan di punggung jati legowo lalu kerahkan tenaga dalam untuk mengalirkan hawa panas. Asap mengepul dari punggung yang ditempeli dua telapak tangan. Ki Ageng surah nyala memang dikenal sebagai perwira yang memiliki tenaga dalam tinggi, satu tingkat di atas Adipati jati legowo. Tubuhnya bergetar ketika dia merasa hawa dingin yang hendak ditumpas malah merembet, menjalar masuk ke dalam tubuhnya. Selaka keluhnya dalam hati. Adipati, tak ada jalan lain. Hawa dingin tak mungkin ditumpas. Aku terpaksa harus memukul punggungmu agar hawa panas bisa menembus masuk suit. Suit tiba-tiba kembali terdengar suara siulan keras. Jahanam. Siapa yang bersuit itu jati legowo memaki. Ki Ageng surah nyala tarik dua tangannya ke belakang. Tenaga dalam dikerahkan habis. Lalu dia memukul. Buk. Buk asap kebuah mengepul dari punggung yang dipukul. Adipati jati legowo tersungkur ke depan lalu jatuh ke bawah tangga. Topi tingginya tanggal, tercampak ke tanah. Ki Ageng surah nyala terpental, terguling ke bawah tangga. Ketika sama-sama jatuh di tanah, kedua orang itu bergeletakan satu di atas satu di bawah. Hidung adipati jati legowo mendarat di pipi Ageng surah nyala. Di bawah pohon si gendut tiba-tiba berjengkrak dan tertawa gelak-gelak sambil menunjuk-nunjuk ke arah dua orang yang jatuh tumpang tindih. Adipati. Rupanya kau suka mencium laki-laki. Ha, ha. Jangan-jangan kau punya kelainan. Pantas nyila tidak suka padamu. Ha, ha amarah menggelegak di dada adipati jati legowo. Dia melompat dan berteriak pada orang-orangnya. Kurung gendut jahannam itu. Jangan sampai lolos. Aku akan menanggalkan kepalanya dengan tanganku sendiri masih dalam kobaran amarah adipati salah tiga itu berpaling pada nyila rasati. Nyalela, janda keparat tak tahu diri. Pasti kau dan jahannam tua sarwola doyo mengatur semua ini kau menyuruh si gendut jahannam itu membokongku saat itu hawah dingin di tubuh jati legowo telah lenyap. Kalau aku terpaksa tidak mendapatkanmu, tidak jadi apa. Tapi tidak seorang lain pun bisa memperistrikanmu. Terima kematianmu jati legowo angkat dua tangannya. Kisarwola doyo terkejut. Dari gerakan orang dia segera tahu kalau adipati jati legowo benar-benar hendak membunuh nyila rasati. Karena serangan yang hendak dilancarkannya adalah pukulan maut dua gunung merobah langit. Di atas kursi kisarwola doyo segera berkata pada cucunya, Loh Gatra, saatnya kau turun tangan mendengar perintah kakeknya itu Loh Gatra segera melompat ke hadapan adipati jati legowo. Sepuluh dihadang orang adipati jati legowo jadi tambah menggelegak amarahnya. Apalagi yang menghadang adalah pemuda yang dianggapnya bawa kencur dan dicemburuinya sebagai hendak merebut nyilara. Bocah jahannam. Kau memang minta mampus jati legowo menggeram. Tubuhnya berkelebat sambil tangan kanannya bergerak. Cepat sekali jotosan mautnya mengebok ke arah batok kepala si pemuda. Serangan yang dilancarkan seng adipati bukan pukulan dua gunung meroboh langit. Mungkin adipati ini mengira untuk menghabisi bocah tengik satu ini tidak perlu mengeluarkan pukulan saktinya itu. Cukup pukulan biasa dengan pengorahan setengah kekuatan tenaga dalam. Tapi alangkah kagetnya jati legowo ketika tiba-tiba di depannya bersiurangin beras disertai berkiblatnya cahaya berkilauan. Berat jati legowo terpekik kaget, cepat melompat mundur dan dapatkan ujung lengan kanan bajunya hangus, robek besar. Memandang ke depan dilihatnya loh gatra tegak memegang sebilah keris memancarkan sinar putih, terbuat dari perak murni. Ageng Suranyala perwira kota raja terkesiap. Dia mengenali senjata di tangan si pemuda. Keris tumbal berkisar serunya tertahan. Saat itu kejut adipati jati legowo telah sirna. Dia mendengar apa yang barusan diucapkan Ageng Suranyala. Dia pernah mendengar kehebatan senjata mustika itu. Ageng Suranyala cepat mendekati seng adipati dan berbisik. Keris di tangan pemuda itu tidak bisa dibuat main. Adipati harus bisa merampas keris atau membunuh si pemuda dengan cepat. Jangan tunggu lebih lama. Langsung pergunakan pukulan dua gunung meroboh langit. Tenaga dalam penuh. Satu arahkan ke dada si pemuda, satu tujukan pada keris yang dipegangnya habis membisiki Ageng Suranyala cepat menjauh tak mau jadi korban keganasan keris tumbal berkisar. Melihat gerak-gerik Ageng Suranyala, loh gak teramaklum kalau lawannya tengah menyiapkan satu serangan dasyat. Karenanya sebelum adipati jati legowo menyerang, pemuda itu cepat mendahului. Dia menyergap sambil mengirimkan serangan berantai. Satu tusukan dua kali babatan. Bagus, maju lebih dekat. Maju lebih dekat teriak jati legowo. Lalu dugangannya dihantamkan ke depan. Hus! Hus! Dua gelombang angin melanda loh gatra. Pukulan dua gunung meroboh langit. Loh gatra. Awas teriak kisar roh memberi ingat cucunya. Saat itu loh gatra telah melompat, membuang diri ke samping. Pukulan yang mengarah dada berhasil dihindarkan. Tapi serangan yang menghantam ke tangan kanan, melabrak telak keris tumbal berkisar. Letupan keras disertai pancaran bunga api menjulang ke udara. Keris tumbal berkisar kepulkan asap putih. Kalau keris ini bukan merupakan senjata sakti mandragunanis caya begitu dihantam pukulan dua gunung meroboh langit akan hancur, paling tidak mengkotak karuhan. Keris boleh ampuh tapi loh gatra yang memegang senjata itu ternyata tak sanggup menahan hebatnya hantaman pukulan. Tubuhnya terpental sampai satu tombak. Nyela rasa titerpekik, kisar roh terlonjak dari kursinya loh gatra merasa tangan kanannya berat dan kaku. Dadanya mendenyut sakit. Ketika dia berusaha bangkit, muka pucat kaki tertekuk, dari mulutnya kelihatan lelehan darah. Hantaman lawan melukai tubuhnya sebelah dalam. Masih untung loh gatra memegang keris sakti hingga sebagian kekuatan pukulan jatil gowo terbendung. Kalau tidak pasti saat itu nyawanya sudah amblas dengan tubuh lancur. Namun loh gatra belum terlepas dari bahaya maut. Lawan yang melihat dirinya berada dalam keadaan tak berdanya seperti itu kembali menghantam melepas pukulan. Dua gunung meroboh langit dengan tangan kiri kanan sekaligus. Selaka cucuku seru kisar wola doyo. Kakek yang masih belum sembuh dari luka dalamnya ini melompat dari kursi. Dorongkan dua tangan ke arah jatil gowo. Namun dari samping kiri ageng suranyala, perwira dari kota reja tak tinggal diam. Begitu kisar wola bergerak dia segera melompat sambil kirimkan satu jotosan ke dadasi orang tua lemu. Kepandayan ageng suranyala maupun tingkat tenaga dalamnya tidak berada di atas kisar wola. Namun sesepuh kadipatan temanggung itu masih berada dalam keadaan cedera berat. Karenanya begitu dia menangkis pukulan lawan dengan tangan kiri, kisar wola langsung terhuyung. Selagi dia berusaha mengimbangi diri jotosan berikutnya yang dilancarkan ageng suranyala bersarang tepat di dadanya. Buk kisar wola terpental. Darah menyembur dari mulutnya. Nyelara sati kembali terpakik. Dua perwira kadipatan temanggung domas tunggul dan akik pranata tak tinggal diam. Domas tunggul cepat menolong kisar wola sedang akik pranata melompat ke hadapan ageng suranyala. Antara keduanya segera terjadi perkelahian kosong. Jurus-jurus pertama perkelahian tampak seimbang, namun jurus-jurus berikutnya akik pranata mulai terdesak. Setelah menerima beberapa pukulan keras, akik pranata terpaksa cabut ke lewang yang tersisip di pinggangnya. Melihat lawan menghunus senjata ageng suranyala segera pula mencabut pedangnya. Pertempuran antara kedua orang ini kembali berkecambuk seru, ditonton oleh pasukan kedua belah pihak. Pukulan dua gunung meroboh langit menderu dasyat ke arah loh gatra, tak mampu ditangkis tak mungkin dielakan. Loh gatra hanya bisa melintangkan keris tumbal bekisar di depan dada. Di bawah pohon besar si gendut berseru keras melihat pukulan mauti yang tak dapat dielakan loh gatra itu. Tangannya yang memegang kipas siap bergerak namun diak kedahuluan oleh sambaran cahaya putih menyilaukan disertai mengebuhnya hawa panas, memapas pukulan dua gunung meroboh langit. Pukulan sinar matahari teriak si gendut di bawah pohon. Boom! Boom dua ledakan dasyat menggelegar. Halaman dan bangunan gedung kadipaten bergetar. Tanah dan pasir berhamburan ke udara. Loh gatra jatuh terduduk di kaki tangga. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Pada tanah halaman kadipaten dia melihat dua buah lubang besar kehitaman. Di seberang sana adipati jatil goo berdiri seperti patung. Mukanya pucat pasi. Lututnya tertekuk. Perlahan-lahan lelaki tinggi besar ini jatuh berlutut di tanah. Dia sadar sesuatu terjadi dengan dirinya. Maka dia cepat duduk bersilah atur jalan darah dan pernafasan. Ketika Loh gatra alihkan pandangan ke arah pintu gerbang, kagetlah pemuda ini. Kaget bercampur gembira. Di tiang tinggi pintu gerbang sebelah kanan, duduk seorang pemuda berambut gondrong, Uncang-uncang kaki senaknya sambil menyantap buah jamblang. Pendekar 212 Ujar Loh gatra. Diseram di gedung kadipaten Milara Sati yang juga telah melihat orang di atas tiang pintu gerbang itu ikut berucap. Pendekar 212. Dia pasti pendekar 212. Kehadiran si gondrong di atas pintu gerbang serta merta menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Pendekar 212 anak E dan si gendut di bawah pohon berteriak pada pemuda di atas pintu gerbang. Kau makan apa? Jangan makan sendirian aku makan jamblang. Dut, gendut. Kau mau jawab si gondrong yang memang pendekar 212 Wiro Sableng adanya? Mau, mau. Sudah lama aku tidak makan jamblang amil sendiri ke sini teriak Wiro. Ah, aku malas jalan ke sana. Lemparkan saja jawab si gendut lalu dongakan kepala dan buka mulutnya lebar-lebar. Wiro Sableng menyeringai. Tangannya bergerak. Tiga buah jamblang melesat di udara, satu persatu kemudian masuk ke dalam mulut si gendut. Si gendut segera melahapnya sampai mengeluarkan suara menyiplak keras. Habis menelan buah jamblang itu dia lalu tertawa gelak-gelak. Enak, enak, katanya. Di atas pintu gerbang pendekar 212 Wiro Sableng ikutan tertawa gelak-gelak. Membuat semua orang tambah terheran-heran melihat tingkah dua manusia aneh itu tapi juga dibuat jadi senyum-senyum. Sahabatku Bujang Gilatapak sakti murid sento gendeng berseru. Lama tidak bertemu. Ada urusan apa kau di tempat ini lama tidak bertemu. Aku dengarkah sudah empat kali kawin sialan Maki Wiro. Si gendut tertawa mengekeh. Kata orang ada gula ada semut. Di mana ada perempuan cantik di situ si gendut ini ada. Ha, ha pemuda gendut berkopiah kupluk ternyata adalah pendekar aneh yang dikenal dengan sebutan Bujang Gilatapak sakti. Dia tertawa gelak-gelak sambil menundingkan ibu jarinya ke arah Nyilara Sati yang berdiri di Serambi Gedung Kadipaten. Mengenai riwayat Bujang Gilatapak sakti silahkan baka serial Wiro Sableng berjudul Bujang Gilatapak sakti. Pendekar 212 Wiro Sableng melirik ke arah Serambi Gedung lalu tertawa lebar. Diam-diam dia mengagumi kecantikan Nyilara Sati. Nyilara Sati sendiri seperti harap-harap cemas. Dia memang mengharapkan kemunculan pendekar 212 untuk menolongnya. Tapi mana dia menduga kalau sang pendekar ternyata sama sintingnya dengan si gendut di bawah pohon. Apakah orang-orang berkepandaian tinggi itu memang sinting semua pikir Nyilara? Hai Wiro Bujang Gilatapak sakti berseru sambil berkipas-kipas. Tadinya aku mau melamar Nyilara yang cantik itu. Tapi dapat saingan sama si kumis melintang muka kadal itu Bujang Gilatapak sakti menunjuk ke arah Adipati Jatilegowo. Untungnya Nyilara tidak suka pada si muka kadal itu. Disuruh pulang eh malah mengancam mau meratakan kadipatan temanggung sama rata dengan tanah dan mau membunuh Nyilara. Apa tidak eh dan di tempatnya duduk bersila Adipati Jatilegowo langsung mendidih amarahnya begitu mengetahui pemuda gondrong di atas pintu gerbang adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Dia kerahkan tenaga dalam penuh, melompat bangkit. Tampang mengelam, rahang menggembung dan dua tinju terkepal. Pendekar 212 Jahanam. Kau berani berbuat mesum dengan istriku. Turun dari pintu gerbang itu adalah Bujang Gilatapak sakti berseru kaget. Wiro, hebat juga kah sekarang? Suka mengganggu istri orang enak saja. Men tuduh sebarangan pendekar 212 tulun teriak Jatilegowo sambil maju dua langkah. Aku lagi enak makan jamblang. Kalau kau mau naik saja ke sini keparat senting setan alas teriak Jatilegowo berang besar. Dia gerakan dua tangannya melepas pukulan dua gunung meroboh langit. Wut, wut, berakak. Diar pintu gerbang Kedipaten Temanggung hancur berantakan. Selusin sosok bergeletakan di sekitar pintu gerbang yang hancur. Mereka adalah para prajurit Kedipaten Temanggung dan Kedipaten Salatiga yang tak sempat selamatkan diri dari pukulan dua gunung meroboh langit yang tadi dilepaskan Jatilegowo. Pendekar 212 sendiri tidak kelihatan. Si gondrong tak kelihatan, apa sudah jadi mayat dan terkapar di antara sosok-sosok hancur para prajurit. Semua mati mencari-cari, termasuk Jatilegowo sendiri. Tiba-tiba terdengar suara tertawa bergelak. Mula-mula cuma satu, lalu dibarengi oleh suara tawa lainnya. Ketika semua orang memandang ke bawah pohon, ternyata pendekar 212 Wirosableng sudah berada di sana, saling memegang bahu dengan si gendut bujang di latapak sakti dan tertawa gelak-gelak. Adipati Jatilegowo benar-benar merasa dihina dipermainkan. Dia melompat ke bawah pohon. Pendekar 212 Aku mengadu jiwa dengan kau. Bangsat jotosan keras menderu ke arah kepala Wiros. Murid sento gendeng cepat menyingkir. Bujang gila, kau tolong orang-orang kadipatan temanggung yang bertempur di sekitar tangga. Biar kadal ini aku yang menghadapi, Wiros, tangkap dia hidup-hidup. Kadal berkumis macam dia mungkin enak dibuat tepes jawab bujang gila tapak sakti. Sambil tertawa mengekeh dia melompat ke arah seram di gedung kadipatan di mana terjadi perkelahian seru antara Akik Pranata dan Domas Tunggal melawan Ageng Suranyala dan seorang perwira kadipatan salah tiga. Setelah selamatkan kepalanya dari jotosan jatil gowo, Wiros bersikap senaknya, sandarkan diri ke batang pohon dan rangkapkan dua tangan di atas dada lalu berkata, Adipati, sebaiknya kau dan orang-orangmu kembali saja ke salah tiga. Nyilera tidak suka bersuamikan orang macamu. Sebagai laki-laki seharusnya kau malu dan tahu diri setahukukah sudah punya dua istri. Muda-muda dan cantik-cantik jika tak dapat nyilera, kau bisa cari yang lain, bangsat gondrong. Mulut kotormu biarku sumpah dengan ini teriak jatil gowo. Kembali pukulannya menderu. Wiros cepat mengelak. Berak pukulan jatil gowo mengintam pohon di belakang pendekar 212 hingga hancur, patah lalu, tumbang dengan suara mengemuruh. Luar biasa, jarang Wiros melihat ada pukulan begitu hebat hingga sanggup menumbangkan pohon besar. Serangan jatil gowo datang bertubi-tubi. Dua jurus pertama murid sento gendeng dibuat kalang kabut dan harus andalkan kecepatan untuk mengelakkan pukulan dan tendangan lawan. Jurus ketiga sampai kelima Wiros masih bisa bertahan. Pada jurus keenam dia terpaksa keluarkan jurus-jurus ilmu silat orang gila. Tapi serangan lawan laksana air bah. Apalagi pukulan-pukulan yang dilancarkan Adipati Salatiga itu adalah pukulan dua gunung meroboh langit yang sangat berbahaya. Melihat Wiros keluarkan jurus silat aneh, jatil gowo tak malo kalah. Dia segera rubah jurus-jurus silatnya. Setiap pukulan yang dilancarkan disertai Aji Kesaktian dua gunung meroboh langit. Hal ini sangat berbahaya bagi Wiros. Jika tubuh apalagi kepalanya sampai terkena pukulan lawan, nyawanya tak akan tertolong. Wiros kerahkan tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh. Kelebatannya caksana bayang-bayang. Jatil gowo mengejar terus. Wiros bertahan dan ises sekali ganti menyerang. Dia ingin menangkap Adipati ini hidup-hidup. Beberapa kali dia berusaha menotok urat besar di leher dan dada lawan. Tapi Jatil gowo yang sudah bisa membaca apa yang hendak dilakukan Wiros mempercepat gerakannya. Di jurus K20 dia membuat gerakan tipuan dan berhasil susupkan satu tendangan keras ke pinggul kiri Wiros 11 pendekar 212 terpental sampai dua tombak. Dia menggigit bibir sendiri menahan sakit. Pinggulnya serasa wancur. Ketika dia bangkit berdiri tubuhnya kelihatan miring ke kiri. Sobatku, nasibmu malang nian. Jangan-jangan akibat kebanyakan makan jamblang bujang gila tapak sakti meledek lalu tertawa gelak-gelak. Sebelumnya perhatian semua orang tertuju pada pertempuran antara Wiros dengan Jatil gowo. Ketika bujang gila berseru tadi, sebagian dari orang-orang itu berpaling dan jadi kaget tapi juga merasa lucu. Ternyata saat itu bujang gila tapak sakti enak-enakan duduk sambil berkipas-kipas di atas tumpukan dua sosok tubuh yang berada dalam keadaan tertotok. Kedua orang yang dijadikan bantalan dudukan itu adalah Ageng Suranyala dan seorang perwira pembantu yang sebelumnya bertempur melawan orang-orang kadipatan temanggung. Si gendut yang pemalas itu mana mau berkelahi berpanjang-panjang. Dua kali berkelebat dia berhasil menoke lawan, lalu ditumpuk, dijadikan dudukan. Setiap tertawa tubuh bujang gila tapak sakti bergoncang-goncang. Dua orang yang jadi dudukannya merasa seperti dihimpit batu besar ratusan kati, merintih tak berkeputusan. Murid sento gendeng tidak perdulikan ejekan bujang gila. Masih menahan sakit tendangan, di depan sana Adipati Jatil Gowo dilihatnya kembali melancarkan pukulan dua gunung meroboh langit. Sepasang tangannya bergetar dan memancarkan cahaya redup pertanda serangannya kali ini dilakukan dengan pengorahan seluruh tenaga dalam serta kekuatan hawa sakti yang dimilikinya. Dua lutut pendekar 212 menekuk. Kaki menjejak tanah. Dilain saat tubuhnya melesat ke udara. Dua tangan menghantam berbarengan. Tangan kiri melepas pukulan tangan dewa menghantam air bah untuk membentengi diri dari serangan lawan sedang tangan kanan melancarkan pukulan tangan dewa menghantam tanah. Dua pukulan sakti ini didapat Wiro dari Datuk Rao Basaluang Aneh melalui Kitab Putih Lasyat Dewa. Begitu melepas dua pukulan dengan cerdik Wiro segera berpindah tempat dengan care berjungkir balik di udara sehingga dia terhindar dari terpaan berbahaya angin pukulan yang masih mengandung tenaga dalam dasyat. Lain halnya dengan jati legowo. Ketika angin pukulan berbalik, dia hanya sempat membungku. Angin pukulan berdesing memang hanya melesat lewat di atas tepalanya, namun dua kakinya melesat ke dalam tanah sampai satu jengkal, dada mendenyut sakit, pemandangan berkunang. Aliran darah tersendat kacau. Beradunya dua pukulan sakti membuat halaman kadipatan laksana di landa gempa atap seram di gedung kadipatan runtuh. Loh Gatra cepat membawa kakeknya Daniela Rasati ke tempat aman. Di halaman belasan orang jatuh berkaparan termasuk penghulu Tumapel Babat Sara. Malah sorban orang tua ini sampai tanggal dan bergulingan di tanah. Kuda-kuda meringkik keras. Tanah, pasir dan debu bertaburan menutupi pemandangan. Saat itulah Jatilegowo melihat ada bayangan putih berkelebat lalu merasakan sambaran angin di wajahnya. Ada hawa dingin di bagian hidung. Dia meraba dengan tangan kiri dan tersentak kaget. Hidungnya tak ada lagi. Apa yang terjadi? Ketika tanah, pasir dan debu surut dan pemandangan terang kembali, Tumapel Babat Sara yang tengah berusaha bangkit dan tak sengaja memandang ke arah Adipati Jatilegowo jadi terkesiap kaget. Astaga! Adipati, apa yang terjadi? Hidungmu, Jatilegowo kembali meraba hidungnya, meraba dan mengusap pulang balik. Tapi hidung itu memang sudah tidak ada di tempat semestinya. Adipati berteriak pakaruhan. Semua orang kini memandang padanya. Heran dan kasihan ada, lucu juga ada. Bujang gila tapak sakti tertawa gelap-gelap. Saat itu pendekar 212 telah berdiri di sebelahnya, ikut-ikutan tertawa. Dari balik pakaian dia keluarkan buah jamblang, dibagi separuh pada bujang gila tapak sakti. Sambil menyantap jamblang manis itu keduanya terus saja tertawa-tawa. Usap terus sampai tua seru si gendut. Sayang tak ada cermin. Adipati, Jatilegowo, apa tidak tahu kalau hidungmu sudah hamblas, berpindah ke jidat? Ha, ha, ha Adipati, Jatilegowo kaget setengah mati. Ketika dia meraba keningnya, mukanya yang garang jadi pucat pasi. Benar apa yang dikatakan si gendut? Hidungnya telah pindah dan kini menempel di kening. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Siapa yang punya perbuatan? Ha, ha Bujang gila tapak sakti tertawa geli. Kau apakan si mukak hadal itu lemu apa yang kau pergunakan sampai bisa memindah hidung besarnya ke jidat? Ha, ha, ha. Eh sobatku jahil. Dari mana kau dapat ilmu itu? Seperti diketahui, ketika tersesat ke negeri latanah silam, dari menut sakti bernama Luh Kentut alias Luh Pingitan dan bergelar hantu selaksa angin. Wiro telah mendapat ilmu kesaktian bernama menahan darah memindah jasad. Dengan ilmu ini Wiro bisa memindahkan bagian tubuh orang ke mana saja yang diinginkannya, bakal kisah petualangan Wiro di negeri 1200 tahun silam mulai dari episode Bola-Bola Iblis, Pendekar 212 Menyangir dan Garuk-Garuk Kepala. Kau mau hidung si khadal itu ku pindah ke jidatmu tobat. Tampangku sudah jelek. Kalau ditambah satu hidung lagi di jidatku ampun. Mukaku akan lebih jelek dari kadal benaran. Ha, ha orang-orang kadipahven salah tiga jadi geger. Mereka tak ingat lagi maksud kedatangan semula ketemanggung yakni untuk menyerbu. Semua memperhatikan adipati mereka tanpa bisa berbuat suatu apa. Pendekar 212 Jahanam. Dia mengerjai aku. Harus kubunuh dia sekarang juga. Adipati Jatil Gowa menggeram. Tangannya masih mengusap muka dan hidung. Darah mendidih. Didahului teriakan dasyat Jatil Gowa melompat ke hadapan Wiro. Dua tangan menghantamkan pukulan dua gunung meroboh langit. Wiro semirkan biji jam lang di mulutnya. Edan. Si khadal ini masih galak. Rupanya dia benar-benar mintaku bikin jadi ikan pepes bujang gila tapak sakti berkata. Wiro, kalau kita bunuh si khadal ini bisa jadi urusan dengan kerajaan. Bagaimana kalau kita gembusi saja ilmu kesaktiannya yang sangat berbahaya itu apa kita mampu, good. Kalau serangannya tembus kita berdua yang jadi ikan pepes kalau kita mati, kita mati perhormat. Dalam membela kebenaran dan keadilan enak saja kau bicara. Aku masih ingin hidup tukas Wiro. Ya, ya. Karena kau banyak kekasih jawab bujang gila tapak sakti lalu sambil tertawa bergerak menyongsong serangan Jatil Gowa dia berseru. Kau tangan kanan, aku tangan kirinya. Kau hawa panas aku hawa dingin habis berkata begitu bujang gila tapak sakti angkat tangan kirinya menyambut jotosan tangan kiri Adipati Jatil Gowa. Tangan kiri itu mengeluarkan hawa dingin luar biasa, berubah putih dan mengetulkan asap kebiru-biruan. Menurut riwayatnya bujang gila tapak sakti pernah dipendam selama bertahun-tahun di puncak maha dingin Gunung Mahameru. Dari situlah dia mendapatkan ilmu kesaktian berupa kandungan hawa sakti dingin. Konon ilmu angin es yang dimiliki pendekar 212 waris sangurunya Eang Sinto Gendeng masih kalah hebat dengan ilmu yang dimiliki bujang gila tapak sakti. Wiro tak bisa berbuat lain. Serangan Jatil Gowa sudah meneru ke arahnya. Dia segera kerahkan ajik pukulan sinar matahari, tangan kanannya serta merta berubah menjadi putih laksana perak. Berlawanan dengan tangan kiri bujang gila tapak sakti yang mengeluarkan hawa sangat dingin maka tangan kanan Wiro menghampar hawa sangat panas. Ki Ageng Suranyala yang saat itu masih dalam keadaan tertotok dan berada di tawah himpitan tubuh perwira Kadipaten Salatiga dan sempat melihat apa yang terjadi serta merta berteriak memberi ingat. Adipati. Lekas menyingkir. Berbahaya tapi dalam amarah begitu rupa Jatil Gowa mana mau mendengar seruan Ageng Suranyala. Dua tangannya meneruskan menghantamkan pukulan dua gunung meroboh langit. Dua tangan memukul, dua tangan lainnya menyambuti. Masing-masing disertai aliran tenaga dalam tinggi dan ilmu kesaktian luar biasa. Buk-buk empat tangan beradu di udara. Dua cahaya berkidiat. Satu putih menyilaukan dan panas, satunya lagi putih kebiruan dan dingin. Mati aku bujang gila tapak sakti yang sosoknya ratusan kati itu mencelak tiga tombak, menggelundung di tanah di depan kaki tangga gedung Kadipaten. Kisar wo pejamkan mata, mengira si gendut itu sudah menemui ajal. Loh Gatra keluarkan seruan tertahan. Nyai lara sati yang satu-satunya menghambur mendatangi ke bawah tangga. Pendekar. Saudara, kau tak apa-apa sosok gemuk bujang gila tapak sakti berdiri terhuyung-huyung. Nafasnya mengulik-angulik seperti orang menek. Hidungnya kembang kempis. Mukanya merah sekali. Tapi dia masih bisa tersenyum dan kedipkan matanya. Terima kasih nyilera, kau ada perhatian terhadap diri patik yang buruk ini. Si gendut tertawa lebar, kedipkan lagi matanya lalu batuk-batuk dari mulutnya keluar darah. Kau terluka ujar nyilera kaget. Bujang gila tapak sakti seka mulutnya. Tangannya kelihatan merah oleh darah. Lalu sambil tertawa dia berkata, Ah, ini bukan darah. Tapi gula aren. Tinggal mencari getuknya saja. Ha, ha, hanyalah geleng-geleng kepala bagaimana bisa orang terluka dalam seperti itu masih sempat-sempatnya bergurau. Dia berpaling ke kiri, ke arah di mana pendekar 212 tadi terlempar dan saat itu tengah duduk bersilah di tanah. Metle, terpejam, mengatur jalan nafas dan aliran darah. Mukanya pucat. Tangan kanannya kaku dan kelihatan membengkak kemerahan. Dari selah bibirnya meleleh darah. Nyilera cepat mendatangi Wiro, melihat hal ini si gendut bujang gila mencibir. Patik cemburu. Patik cemburu katanya berulang kali lalu tertawa mengekeh dan bangkit berdiri sambil pegangi perut gendutnya. Pendekar 212, Wiro, nyilera hendak memegang bahwa Wiro, bahkan saat itu hendak memeluk seng pendekar. Tapi dia sadar dan segera membatalkan niat itu. Wiro buka sepasang matanya. Saya tak kapa-apa. Sebaiknya nyilera kembali ke dalam gedung. Semuanya telah berakhir, tapi hal tak terduga bisa saja terjadi, nyilera mengangguk. Karena tak tahu mau berkata apa lagi dia kembali keseram di gedung. Di bagian lain dari halaman gedung, puluhan prajurit kadipaten salah tiga mengelilingi adipati mereka yang saat itu tergeletak di tanah. Tangan kanannya menghitam seperti hangus. Sebaliknya tangan kiri putih memucat. Kedua tangan itu sama-sama mengepulkan asap. Yang kanan mengepulkan asap panas, yang kiri asap berhawa dingin. Dari mulut Jatil Gowo keluar rang tak berkeputusan. Dua matanya terpentang lebar seperti orang siap sekarat. Di dalam tubuhnya, aliran darahnya berkecamuk aneh. Ada hawa panas dan hawa dingin membuatnya seolah disayat-sayat dari kepala sampai ke kaki. Darah berlehan dari mulutnya. Mukanya yang garang sangat tampak mengerikan, apalagi tanpa hidung dan hidung yang ada kini melekat di kening. Aku, aku perintahkan kembali, kembali ke salah tiga. Ucapan itu keluar tersendat-sendat dari mulut Jatil Gowo. Adipati ini kemudian minta tolong dipapah bangun. Begitu berdiri, matanya mencorong beringas. Pandangannya garang bener panjilala, pendekar 212 dan bujang gila tapak sakti. Orang-orang temanggu wengat baik-baik. Aku akan kembali untuk membuat perhitungan dengan kalian bujang gila tapak sakti tertawa gelak-gelak. Sambil menunjuk-nunjuk pada Jatil Gowo dia berkata, Kel perhitungan itu bagaimana? Satu ditambah satu sama dengan dua atau, Sobatku bujang gila pendekar 212 wirosableng memotong. Aku rasa, dia tak mungkin lagi berhitung satu tambah satu sama dengan dua. Tapi kini menurut dia pasti satu tambah satu sama dengan dua setengah. Ha, ha, harahang Adipati Jatil Gowo menggembung. Tubuhnya terbakar oleh amarah dan dendam kesumat luar biasa. Aku bersumpah akan membunuh kalian semua. Semua lalu tubuhnya terkulai lemah. Para prajurit segera menggotongnya meninggalkan halaman gedung Kadipaten. Bujang gila tapak sakti lepaskan totokan di tubuh Ageng Suranyala dan perwira muda salah tiga yang tadi dijadikannya bantalan dudukan. Walau ada rasa dendam dan marah tapi kedua orang ini tanpa berani berbuat atau berucap apa segera tinggalkan tempat itu. Tinggal kini si orang tua Tumapel Babat Sara. Dia tidak segera pergi tapi melangkah dan memandang kian kemari seperti mencari-cari sesuatu. Bujang gila tapak sakti dekati orang tua ini. Dari balik punggung pakaiannya dia keluarkan sebuah benda putih yang ternyata adalah sorban milik Tumapel Babat Sara. Orang tua, apa kau mencari ini? Tanya Bujang gila tapak sakti. Tumapel Babat Sara berpaling. Melihat sorban putihnya di tangan orang segera dia hendak mengambil, tapi Bujang gila tapak sakti cepat tarik tangannya. Dia tanggalkan kopiah butut kupluk di kepalanya dan kenakan sorban putih. Kita tukaran, ya? Kau ambil peciku ini. Aku ambil sorbanmu kata Bujang gila tapak sakti pula. Aku sudah tua, jangan bergurau, kata Tumapel Babat Sara pula. Sudah tua, sudah tua. Aku lebih tua darimu, tahu. Kau pantas memanggil kang mas padaku. Ha, 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 kembalikan sorbanku, pinta Tumapel Babat Sara. Bujang gila tapak sakti ambil sorban di atas kepalanya. Sorban itu diulurkannya, ketika si orang tua hendak mengambil, Bujang gila tarik tangannya lalu tertawa gelak-gelak. Aku akan kembalikan sorbanmu, tapi kau harus mau meluluskan satu permintaanku. Permintaan apa tanya Tumapel Babat Sara dengan perasaan jengkel. Kau harus menikahkan aku dengan Yilara si orang tua tercengang, memandang ke arah Yilara diseram di gedung Kadipaton yang jadi terkejut pula mendengar kata-kata si gendut itu. Pendekar 212 sendiri ikut melengat. Dia ulurkan tangan kiri. Telapak tangan, diletakkan di atas kening si gendut lalu sambil kersenyum dia berkata. Panas, pantas intinya anggot lagi. Ha, ha, ha. Kek, kalau kau nanti menemukan kerbau bunting, kau boleh menikahkan sebatku ini dengan kerbau itu. Ha, 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 kalian berdua sama sablenya Tumapel Babat Sara memaki marah lalu dengan kesal dia memutar tubuh tinggalkan tempat itu. Hai, kek, sorbanmu teriak bujang gila tapak sakti. Tumapel Babat Sara tidak menjawab, berpaling pun tidak. Dia melangkah terus ke arah kodanya. Bujang gila tapak sakti geleng-geleng kepala. Sudah tua masih gede ambagnya, katanya. Lalu tangannya bergerak melemparkan sorban. Sorban putih itu melesat berputar-putar di udara lalu melayang turun dan tepat jatuh di atas kepala Tumapel Babat Sara siang itu gunung lompok batang diselimuti mendung tebal. Tapi hujan tak kunjung turun dan seng surya tidak muncul menampakkan diri. Orang tua bernama Sarontang duduk tak bergerak di tebing batu. Metel, terpentang, telinga dipasang. Dia sudah menangkap suara ladam kaki-kaki kuda di kejauhan. Hatinya lega. Orang yang ditunggu tak lama lagi akan segera datang. Perlahan-lahan Sarontang pejamkan mata. Tangan kanan mengusap-usap tali berbentuk jalin yang melilit keningnya. Tak selang berapa lama dua penunggang kuda muncul di tebing batu itu. Di sebelah depan seorang pemuda berpakaian dan berdestar biru, di sebelah belakang seorang lelaki tinggi besar yang bukan lain adalah Jatil Gowo, Adipati Salatiga. Dia mengenakan kain kepala warna merah yang menutup sampai dikening. Si pemuda segera turun dari kudanya menemui Sarontang. Kakek, pemuda berbaju biru berkata. Saya membawa orang jemputan dari tanah Jawa yang berlabuh di teluk bantaeng, tanpa membuka matanya Sarontang berkata. Kekasihku Bonto Lebang, kau telah melaksanakan tugas dengan baik. Kau boleh pergi. Tunggu aku di Gua Nipanipa, si pemuda berpaling pada orang yang dibawanya ke tempat itu, lalu naik ke atas kuda. Jatil Gowo hendak menanyakan sesuatu tapi Bonto Lebang sudah berlalu. Perlahan-lahan Adipati Salatiga ini turun dari kudanya. Berdiri di hadapan si orang tua dan berucap. Saya Jatil Gowo, Adipati Salatiga Tanah Jawa. Apakah saya berhadapan dengan kakek sakti bernama Sarontang benar sekali? Tamu yang telah lama ditunggu dan datang dari jauh. Aku adalah Sarontang, perlahan-lahan Sarontang membuka kedua matanya yang sejak tadi terpejam. Metu itu mendadak membesar, kering mengerenyit dan mulut ternganga terkesiap. Wajahmu tidak seperti yang kulihat dalam mimpi sambung rasa. Hidungmu. Jatil Gowo, apa yang terjadi dengan hidungmu? Jatil Gowo mengusap hidungnya yang licin gerumpung. Seorang pendekar gelat Tanah Jawa tapi berkepandaian tinggi mencelakai saya. Hidung saya dipindahkannya ke kening, habis berkata begitu Jatil Gowo membuka kain ikatan kepalanya. Kembali matu Sarontang membesar dan kening mengerenyit ketika melihat di kening tamunya memang menempel daging berbentuk hidung. Tidak pernah aku mendengar, apalagi melihat ilmu kesaktian aneh yang bisa memindah bagian tubuh manusia ke tempat lain seperti ini. Jatil Gowo, siapa pendekar berkepandaian tinggi yang kau maksudkan itu namanya Wiro Sableng? Dia bergelar pendekar Kapak Maut Naguageni 212, Sarontang terlonjak kaget. Dia bangkit berdiri dan tegak berhadap-hadapan dengan Jatil Gowo. Aku tidak mengira kalau pendekar itu yang melakukan. Kau akan mengalami kesulitan seumur hidup jika dia yang kau jadikan lawan. Aku pernah mendengar kehebatan pemuda itu dari para pelaut Mungkasar yang sering pergi ke tanah Jawa, orang tua, saya kecewa mendengar kata-katamu, ujar Jatil Gowo pula. Jauh-jauh saya menyeberang lautan. Datang ke tanah Mungkasar, tanah bugis yang katanya gudang orang pandai, gudang segala macam ilmu. Kisulung Kertogomo, orang yang memberi petunjuk begitu yakin bahwa kau akan mampu menolong saya. Tapi barusan mendengar ucapanmu, saya jadi punya dogaan bahwa nama pendekar 2P2 Wiro Sableng menggetarkan hatimu. Apakah juga menggetarkan tanah Mungkasar Sarontang tersenyum, Jatil Gowo. Orang pandai ada di mana-mana. Setiap ada yang hebat, ada yang lebih hebat. Begitu seterusnya. Aku tidak malu mengatakan bahwa di negeri ini ilmu kepandai yang ku tidak seberapa dibanding dengan para tokoh lainnya. Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa menolongmu. Selain itu, ada seorang lain yang bakal membantumu, Jatil Gowo terdiam sebentar. Lalu berkata, Perihal senjata badik yang saya inginkan itu, apakah saya akan mendapatkannya senjata itu telah disiapkan? Kau akan mendapatkannya. Aku akan mengantarkanmu pada orang sakti yang membuatnya, apakah senjata itu akan memberi kekebalan pada saya seperti yang diterangkan oleh Kisulung Kertego Mosarontang mengangguk. Apa yang kau minta akan terpenuhi. Tapi ada satu hal harus kau ingat. Pemberian badik itu adalah merupakan satu perjanjian. Perjanjian antara kau dengan aku. Lalu pemberian badik itu juga merupakan satu persumpahan. Persumpahan antara kau dengan orang yang memberikan. Badik itu adalah badik sumpah darah. Apapun perjanjian dan sumpah yang perlu saya angkat, akan saya lakukan, jawab Jatil Gowo. Satu hal ingin saya tanyakan. Apakah orang sakti pembuat badik sumpah darah itu mampu mengangkat hidung di kening saya, mengembalikannya ke tempat semula aku tidak bisa menjawab. Kau bisa tanyakan langsung nanti pada orang pandai itu, siapa orang pandai itu. Di mana dia sekarang tanya Jatil Gowo. Namanya Daeng Watan Sopeng. Dia adalah saudaraku sendiri. Dia diam di Telaga Malakaji, di kaki selatan gunung Lompok Batang ini. Kapan saya bisa menemuinya dalam satu dua hari ini kita akan turun gunung. Aku akan membawamu padanya. Mengapa tidak berangkat sekarang saja? Saya tak bisa meninggalkan Tanah Jawa terlalu lama. Kalau menurut keinginanku, aku pun mau cepat-cepat berada di Tanah Jawa. Apakah patih kerajaan selokaliangan masih terbaring sakit bagaimana kau tahu sakitnya patih kerajaan balik bertanya Jatil Gowo. Itulah halam terkembang. Berita baik berita buruk dilayangkan angin kemana-mana, jawab Sarontang sambil tersenyum. Orang tua, jadi kita tak bisa berangkat sekarang Jatil Gowo mendesak. Segala sesuatunya telah diatur. Kita harus melakukan sesuatu ketentuan. Tidak lebih tidak kurang. Harap kau bisa bersabar. Aku akan memberi makan anak-anak di hutan bantaeng terlebih dulu, Jatil Gowo tak sempat bertanya. Sarontang gerakan tangan kiri-kanan mengambil batu-batu yang bertumpukan di sampingnya lalu dilemparkan ke udara ke arah serombongan burung-burung besar yang melayang tepat di atas puncak gunung Lompobatang. Terdengar suara menguik tak berkeputusan. Jatil Gowo mendungak ke langit. Dia menyaksikan bagaimana puluhan burung besar dihantam lemparan batu lalu melayang jatuh ke kaki gunung. Di kaki gunung yang diselimut di rimba belantara itu kemudian terdengar suara lolongan aneh. Seperti yaungan binatang dan pekek jerit manusia. Kalau sebelumnya Jatil Gowo merasa kagum akan kehebatan si orang tua, kini diambiam tengkutnya terasa dingin. Mulutnya tak bisa menahan untuk bertanya. Orang tua, siapa yang kau maksudkan dengan anak-anak di hutan dan taeng itu? Saya mendengar suara lolongan, suara pekek jerit aneh di bawah sana, sarontang usap rambut birunya yang berminyak lalu tersenyum. Satu ketika, jika kau ada kesempatan kau akan melihat mereka. Mereka adalah anak-anak yang aku bawa dari tanah Jawa, anak-anak yang aku lindungi dan sebaliknya mengawal diriku siang malam. Jatil Gowo merasa heran mendengar ucapan sarontang. Lalu dia ingat sesuatu. Masih ada satu hal yang ingin saya tanyakan, katanya. Si orang tua tersenyum dan anggukan kepala. Ketika saya sampai di sini, kau memanggil pemuda bernama Bonto Lebang yang menjemput saya di teluk dan mengantar saya ke sini dengan sebutan kekasihku. Saya tidak mengerti, sarontang tertawa perlahan. Dia usap-usap dua tangannya. Kelak kau akan mengerti, lalu sarontang duduk bersilah di tebing batu. Dia menatap lekat-lekat ke wajah Jatil Gowo lalu berucap. Sekarang aku harap kau menanggalkan pakaian yang melekat di tubuhmu. Terkejutlah Adipati Salatiga ini mendengar kata-kata si orang tua. Orang tua, apa saya tidak salah mendengar kau tidak salah mendengar, aku tidak salah berucap. Tanggalkan semua pakaianmu. Kalau sudah berbaring di atas pangkuanku, Jatil Gowo balas menatap si orang tua. Kau tidak bergurau, tidak main-main. Aku tidak bergurau, juga tidak main-main. Jawab sarontang. Untuk apa aku harus membuka pakaian dan berbaring di pangkuanku sarontang mendengar kelalu tertawa panjang, itu adalah salah satu dari perjanjian yang harus kau lakukan demi mendapatkan badai sumpah darah gila rutuk Jatil Gowo dalam hati, perjanjian aneh. Sebelumnya kau tidak menerangkan, tidak mengatakan janji itu, perjanjian aku yang membuat. Aku hanya akan memberi tahu dan mengucapkan. Kau hanya tinggal melaksanakan. Itu ketentuan dan aturan yang berlaku. Semua apa yang aku katakan tidak sulit untuk melakukan. Apa susahnya membuka pakaian? Bukankah begitu aneh? Manusia aneh kata Jatil Gowo dalam hati. Namun saat itu keandahan juga telah menyungkupi dirinya. Semakin lama dia menatap wajah orang tua yang duduk bersila di hadapannya, semakin bergetar hatinya. Lalu Jatil Gowo mengusap matanya sampai berulang kali. Wajah tua itu mendadak berubah menjadi wajah seorang perempuan muda berparas jelita. Mirip-mirip paras nyilara sati yang digilainya. Sarontang tersenyum. Entah sadar entah tidak Jatil Gowo balas tersenyum. Lalu perlahan-lahan tangannya bergerak membuka pakaiannya. Di kejauhan terdengar suara lolongan aneh. Di balik sebuah batu besar seorang pemuda memperhatikan apa yang terjadi. Pemuda ini adalah Bonto Lebang, seng kekasih Sarontang yang rupanya tidak segera meninggalkan tempat itu, tapi bersembunyi di balik batu besar dan mengintai. Dalam hati Bonto Lebang berkata, Lima tahun aku menunggu untuk mendapatkan ilmu yang dijanjikan. Orang asing berwajah aneh itu agaknya akan mendapatkan apa yang dimintanya lebih cepat dari diriku. Pak tua Sorontang berlaku licik padaku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menemui kakek Daeng Watan Sopeng. Badik sumpah darah itu harus jadi miliku Bonto Lebang tinggalkan tempat persembunyian, berlari cepat ke tempat di mana dia meninggalkan kudanya.